Dasar-dasar segel kutukan jauh lebih sulit dipahami daripada yang dibayangkan Li Fu Chen. Seni bela diri, dari yang sederhana hingga yang mendalam, secara bertahap melibatkan aturan pada tahap selanjutnya. Sedangkan untuk segel kutukan, Anda perlu memahami aturan dan hubungan antara semuanya. Jika seni bela diri terletak pada kemahiran, maka segel kutukan membutuhkan penguasaan dan kemahiran. Jika seni bela diri adalah kekuatan untuk menggerakkan dunia. Kemudian segel kutukan menghubungkan kekuatan langit dan bumi, dan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri dalam kegelapan. Dapat dikatakan bahwa persyaratan masuk untuk kersel sangat tinggi, dan orang dengan kualifikasi yang tidak memadai tidak akan dapat memulai. Pada akhirnya, Li Fu Chen telah membaca dasar-dasar segel kutukan beberapa kali, tetapi dia hanya dapat memahami satu atau dua poin maknanya, apalagi menguasainya. Li Fu Chen tidak terburu-buru dan mulai belajar secara mendalam secara perlahan. Dengan segel kutukan, hubungkan hatimu dengan jantung surga, rasakan penciptaan langit dan bumi, tangkap esensi matahari dan bulan, dan biarkan roh sejati berkelana dalam kehampaan, amati perkembangan segala sesuatu, asal mula segala sesuatu, reinkarnasi segala sesuatu, siklus berulang, sebab dan akibat terbalik, dan membentuk segel kutukan. Fondasi dari segel kutukan sangat tidak jelas. Untungnya, pemahaman Li Fu Chen bukanlah apa orang awam berpikir. Apakah kita memerlukan roh sejati untuk meninggalkan tubuh terlebih dahulu? Li Fu Chen diam-diam bertanya setelah meletakkan dasar-dasar segel kutukan. Fondasi segel kutukan kaisar bela diri terkutuklah mungkin belum lengkap, tetapi jika lawan dapat dipromosikan ke alam Dharma, dia harus memiliki wawasan uniknya sendiri. Mengosongkan pikirannya, Li Fu Chen mencoba melepaskan roh sejatinya dari lautan jiwa. Larut malam keesokan harinya, roh sejati Li Fu Chen melompat keluar dan terbang keluar dari tubuhnya. Perasaan yang luar biasa. Melihat tubuhnya di bawah, Li Fu Chen merasa tenang dengan sedikit hal baru. Semangat sejati melewati gedung dan terbang tinggi ke langit. Jauh di langit, angin kencang menderu, menyebabkan semangat sejati Li Fu Chen terhuyung. Namun, Li Fu Chen segera menstabilkan semangat sejatinya dan mulai menjadi lebih mahir. Angin kencang antara langit dan bumi bahkan tidak mudah baginya di sisi lain, rasanya sedikit nyaman untuk ditiup. Roh sejati meninggalkan tubuh begitu cepat. Ekspresi terkejut melintas di wajah kaisar Wu. Sangat sulit bagi roh sejati untuk meninggalkan tubuh. Dalam keadaan normal, roh sejati hanya dapat meninggalkan tubuh setelah tubuh mati. Tentu saja, ketika dia pertama kali mulai mempraktikkan segel kutukan di alam pertarungan roh, semangat aslinya tidak sekuat Li Fu Chen. Mengamati segala sesuatu di dunia melalui kesadaran spiritual sama sekali berbeda dengan mengamati segala sesuatu di dunia melalui roh sejati. Kesadaran spiritual hanya dapat mengamati permukaannya, tetapi roh sejati dapat mengamati hakikat segala sesuatu. Dalam hal ini, kekuatan jiwa sangat mirip dengan roh yang sebenarnya. Angin ternyata adalah aliran udara yang disebabkan oleh perubahan suhu dan pendinginan. Walaupun saya sudah menguasai beberapa kaedah saluran angin, saya belum mengetahui banyak tentang angin itu sendiri dan asal-usulnya, kaedah angin saluran hanya untuk angin. Tampaknya semuanya terhubung. Ya, jika ada yang ingin memahami aturan angin secara ekstrim, hingga tingkat yang sebanding dengan jalan surga, dia harus seperti jalan surga dan bertoleransi, segala cara. Pikiran Li Fu Chen seperti kuda liar yang berlari lepas, sepanjang waktu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas. Semangat sejati mengamati asal-usul dan perkembangan angin. Semangat sejati menyatu dengan tumbuh-tumbuhan dan merasakan misteri pertumbuhannya. Semangat sejati sedang mencari vitalitas yang tidak jelas dan beberapa celah dalam aturan antara langit dan bumi. Lambat laun, Li Fu Chen memperoleh lebih banyak pencerahan. Dikombinasikan dengan dasar segel kutukan, Li Fu Chen membuka pintu segel kutukan di dalam hatinya. Dalam sekejap, seminggu berlalu, kutukan angin. Li Fu Chen membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Saat berikutnya, angin kencang memenuhi udara, mengamuk dengan liar. Jelas Li Fu Chen tidak mengaktifkan aturan angin, tetapi angin dihasilkan seperti ini, dan cakupannya sangat besar, terus menerus mencakup angin antara langit dan bumi. Kutukan awan, awan putih berkumpul di langit, menghalangi sinar matahari. Hujan mantra, awan putih langsung berubah menjadi hitam dan hujan turun di seluruh langit. Kutukan guntur, berderak, sejumlah besar petir menyambar dengan kekuatan yang besar. Bakat yang sangat menakutkan. Kaisar bela diri terkutuklah melihat melalui kehampaan dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Meskipun ini hanyalah mantra segel kutukan dasar, dia dapat melakukannya hanya dengan pikiran, dan tidak perlu membentuk segel. Namun, sangat menakutkan bagi seseorang yang baru berlatih selama seminggu untuk mencapai langkah ini bahkan tidak bisa disebut jenius. Haruskah kita membuat pengecualian dan menerima dia sebagai murid langsungnya? Kaisar Uyan punya beberapa pemikiran. Segel kutukan terlalu sulit, mengajar murid yang kuat juga akan membantunya di masa depan. Mungkin muridnya akan melampaui dia dalam waktu dekat dan pada gilirannya memberinya bimbingan. Mengenai masalah wajah, Kaisar Uyan tidak peduli sama sekali. Yang dia dambakan adalah puncak dari segel kutukan, bukan yang disebut wajah. Mari kita lihat dulu lalu bicara. Beberapa orang memulai dengan sangat cepat, namun mungkin tidak membuat kemajuan pesat pada tahap selanjutnya. Lagi pula, untuk melatih segel kutukan, selain bakat, kamu juga harus tenang. Sebulan kemudian, Li Fuchen memahami dasar-dasar segel kutukan hingga tingkat minimum. Adapun segel kutukan dasar yang tercatat dalam dasar segel kutukan, dia telah mempelajari semuanya. Meskipun dia belum mencapai tingkat kesempurnaan, dia cukup canggih. Di pavilion, Kaisar Uyan berkata dengan penuh emosi Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat, tetapi jika Anda ingin menjadi murid langsung saya, memiliki bakat saja tidak cukup, Anda harus mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Apakah Anda bersedia melepaskan ilmu pedang dan berkonsentrasi melatih kutukanku? Dengan bimbinganku, aku dapat menjamin bahwa kamu akan segera dapat melampaui ilmu pedang dalam segel kutukan tanpa kehilangan apapun. Di masa depan, kamu akan dapat membuat musuh sangat sulit untuk dilawan. Setelah mengatakan ini, Kaisar Wu mengutuk. Dia menatap Li Fu Chen dengan penuh harap. Sejujurnya, dia tidak terlalu optimis terhadap orang yang melakukan banyak tugas. Jika Li Fu Chen melepaskan seni pedang, dia akan bersedia mengajarinya dengan sepenuh hati. Li Fu Chen berkata saya telah mengecewakan senior saya. Fu Chen tidak mau melepaskan ilmu pedang. Li Fu Chen percaya dari awal hingga akhir bahwa cara ilmu pedang adalah yang terkuat. Sedangkan untuk proses pemurnian tubuh dan proses segel kutukan, Li Fu Chen hanya menganggap mereka sebagai asisten. Sayang sekali, Kaisar Wu Yan menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak tulus, akan sulit untuk mencapai puncak segel kutukan di masa depan. Mungkin pihak lain akan melampaui Anda dalam segel kutukan di masa depan, tetapi tidak mungkin untuk mencapai puncaknya. Ini adalah dasar dari segel kutukan yang saya susun. Isinya sedikit lebih mendalam dari dasar segel kutukan sebelumnya. Anda dapat mempelajarinya lagi sebagai murid terdaftar. Titik-titik-titik. Meskipun segel kutukan dasar hanyalah dasar dari segel kutukan, segel kutukan tingkat lanjut semuanya dikembangkan berdasarkan segel kutukan dasar. Misalnya, segel kutukan tingkat rendah, mantra penambah angin, dan mantra penambah hujan, didasarkan pada mantra penambah angin dan mantra penambah hujan. Mantra 5 Guntur didasarkan pada mantra pengangkat awan dan mantra pengangkat guntur. Mantra Pembasmi Kejahatan didasarkan pada mantra pemurni hati dan mantra pemurni jiwa. Singkatnya, semakin kokoh pondasinya, maka prestasi yang diraih akan semakin tinggi. Tentu saja, selain memahami dasar-dasar segel kutukan, Li Fu Chen juga tidak menyerah dalam menciptakan teknik pelangi merah api ilahi tingkat 36. Yang pertama hanyalah percobaan, yang kedua adalah prioritas utama. Titik-titik-titik, mempraktikan segel kutukan tampaknya sangat bermanfaat untuk penciptaan keterampilan. Li Fu Chen terkejut saat mengetahui bahwa menciptakan keterampilan pelangi merah api ilahi tingkat 36 tampaknya lebih mudah. Dia memahami bahwa segel kutukan adalah untuk memahami hubungan dan perkembangan segala sesuatu, dan penciptaan kung fu pelangi merah api ilahi adalah hubungan dan pengembangan dari dao api, kendo dan dirinya sendiri kersel, fire daonya, kendo dan dirinya sendiri, penggabungannya lebih terkoordinasi dan natural, seolah-olah ada lapisan pelumas tambahan. Semakin banyak aturan kendo yang diintegrasikan ke dalam kung fu pelangi merah api ilahi, energi sejati Li Fu Chen menjadi lebih tajam dan kental. Sebelum Anda menyadarinya, satu bulan lagi telah berlalu. Ledakan, pada hari ini, tiang api mengjulang ke langit. Pilar api ini sangat kental. Dilihat secara keseluruhan, tampak seperti pedang tajam yang terhunus, seolah mampu menembus langit dan mengoyak alam semesta. Kamu benar-benar menciptakan teknik pedang. Kaisar Wu mengakui bahwa dia telah meremehkan Li Fu Chen. Mampu menciptakan teknik khusus tingkat rendah di alam Yuan Hai, pemahaman bawaan semacam ini jelas merupakan salah satu yang terbaik dalam sejarah benua Kaisar Tian Kaisar Jiwa Sebanding. Tentu saja, benua di Tian memiliki sejarah yang panjang, dan Kaisar Wu dari kutukan yang tidak mengetahui sejarah selanjutnya. Tidak heran dia tidak mau melepaskan seni pedang. Kaisar bela diri terkutuklah tersenyum pahit. Keterampilan pelangi merah api ilahi mencapai tingkat 36, dan energi sebenarnya dalam tubuh Li Fu Chen meningkat secara dramatis, setidaknya beberapa kali lipat. Awalnya, bahkan jika Li Fu Chen menciptakan teknik pelangi merah api ilahi tingkat 36, energi sejatinya tidak akan dapat meningkat beberapa kali lipat. Hal ini terutama karena Shen Huo Chihong Zen Qi, yang telah diintegrasikan dengan sejumlah besar aturan kendo, lebih padat, dan jejaknya setara dengan yang sebelumnya. Dengan cara ini, ukuran dan Tian yang sama secara alami dapat menampung lebih banyak Zen Qi. Apakah air dan magma bisa sama? Akhirnya berhasil. Wajah Li Fu Chen menunjukkan kegembiraan. Saat ini, dia masih berada di alam Yuan Hai tingkat pertama, tetapi dia telah dipromosikan dari alam Yuan Hai tingkat pertama ke puncak alam Yuan Hai tingkat pertama. Tetapi kekuatan kultifasinya dan kekuatan energi sejatinya sebanding dengan raja tingkat 6 alam Yuan Hai biasa. Jejak energi sejati dapat dengan mudah mengalahkan sejumlah besar energi sejati dari raja alam Yuan Hai tingkat pertama biasa. Ini menggabungkan sejumlah besar aturan kendo. Tidak pantas untuk terus menyebut Gong pelangi merah api ilahi. Lebih baik menyebutnya pedang api ilahi Yuan Gong. Energi sejati yang dikembangkan juga harus disebut pedang Yuan. Pedang api surgawi Yuan tidak hanya sangat kental, tetapi juga mengandung api. Aturan Tao dan aturan pedang sangat mematikan. Tak heran jika dikatakan semakin tinggi level seorang pencaksilat maka semakin tinggi pula peminatnya terhadap pencaksilat. Saat ini, ilmu pedang tingkat atas di tingkat bumi tidak memiliki peningkatan kekuatan untuk Li Fu Chen. Bahkan jika itu terjadi, itu sangat kecil. Bagaimanapun, energi pedang di tubuh Li Fu Chen mengandung arti sebenarnya dari aturan, yang bahkan lebih mengesankan daripada ilmu pedang tingkat atas di tingkat bumi. Menembak elemen pedang sama dengan melakukan teknik pedang tingkat bumi tingkat atas. Namun, bahkan jika Li Fu Chen dilebih-lebihkan, mustahil bagi Raja Alam Yuan Hai tingkat pertama lainnya untuk melakukan ilmu pedang tingkat bumi tingkat atas tanpa peningkatan, dan peningkatannya akan cukup besar. Anda harus tahu bahwa sebagian besar Raja Alam Yuan Hai tidak memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri tingkat surga, dan metode utama mereka adalah berlatih seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Arti sebenarnya dari keterampilan tingkat surga masih jauh lebih buruk daripada seni bela diri tingkat surga. Tujuan utama dari keterampilan ini adalah untuk mengubah diri sendiri. Tidak ada gunanya secara memenangui buta mengikuti aturan yang kuat. Setelah menciptakan Yuan Gong pedang api ilahi tingkat 36, suasana hati Li Fu Chen sedang bagus. Menurutnya, pedang api ilahi Yuan Gong tingkat 36, meskipun tidak semisterius keterampilan tingkat surga tingkat rendah, pasti jauh lebih unggul dalam hal kekuatan Alam Yuan Hai, yang jauh dari Alam Yuan Hai. Batas tingkat ke-9 atau bahkan tingkat ke-9 masih jauh. Pada saat itu, pedang api ilahi Yuan Gong mungkin dapat menciptakan tingkat ke-37 dan ke-38 tidak perlu khawatir tidak dapat maju ke alam Dharma dengan pedang api ilahi Yuan Gong. Setelah beberapa percobaan, Li Fu Chen merasa kekuatan tempurnya hampir mencapai level kuasi kaisar. Bagaimanapun, pedang api ilahi Yuan Gong miliknya bukanlah keterampilan tingkat surga tingkat rendah biasa, tetapi keterampilan pedang api tingkat surga tingkat rendah yang sangat kuat dalam membasmi. Dikombinasikan dengan ilmu pedang tingkat rendah tingkat surga dan pedang tingkat rendah tingkat surga, dapat dikatakan bahwa dia bersenjata lengkap. Tentu saja, setelah energi sejati berubah menjadi Jian Yuan, Li Fu Chen tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi dan Tian-nya juga secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah tekanan Jian Yuan. Li Fu Chen memperkirakan bahwa dalam satu setengah tahun lagi, dan Tian-nya akan mampu menahan lebih banyak energi pedang. Dan tanpa Jian Yuan, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 tahun baginya untuk dipromosikan, jika tidak, dan Tian-nya akan runtuh. Ini merupakan hal yang sangat memalukan. Pemahaman dan peluangnya yang menakjubkan memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan wilayahnya, tetapi kondisi dan Tian-nya tidak dapat mengimbanginya. Jika dia memiliki tulang akar bintang 8, dan Tian-nya pasti akan jauh lebih kuat. Tidak perlu khawatir budidayanya akan berkembang terlalu cepat dan dan Tian-nya tidak akan mampu menahannya. Untungnya, Li Fu Chen juga seorang praktisi fisik, jadi dan Tian-nya diberi nutrisi sampai batas tertentu. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu mencapai alam Yuan Hai tingkat pertama. Dengan tercipianya Yuan Gong pedang api ilahi tingkat 36, Li Fu Chen mulai memfokuskan sebagian besar energinya pada segel kutukan. Dia tidak perlu mempraktikkan segel kutukan ke tingkat yang sebanding dengan kaisar bela diri terkutuklah. Dia hanya perlu memiliki pemahaman mendalam tentang segel kutukan tingkat kaisar bela diri terkutuklah. Bagaimanapun, segel kutukan adalah sesuatu yang rahasia dan berbahaya, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Dalam beberapa hari, Li Fu Chen telah sepenuhnya memahami dasar-dasar segel kutukan yang disusun oleh kaisar bela diri terkutuklah. Selain beberapa segel kutukan dasar, buku segel kutukan ini juga memiliki tiga segel kutukan tingkat rendah. Segel kutukan berbeda dengan seni bela diri. Ini dibagi menjadi lima tingkatan dasar, tingkat rendah, menengah, lanjutan, dan tingkat atas. Segel kutukan bisa menjadi lebih kuat jika praktisi memahami segel kutukan tersebut. Misalnya, jika mantra angin dasar dilemparkan ke tangan kaisar bela diri terkutuklah, yang akan ditiup bukanlah angin, melainkan bila angin yang tak ada habisnya, itu masih cukup untuk membasmi banyak orang. Dapat dikatakan bahwa segel kutukan yang paling dasar pun tidak memiliki batasan pertumbuhan secara teori. Bagaimanapun, seni bela diri adalah kekuatan yang menggerakkan dunia. Segel kutukan meminjam kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi tidak ada batasnya, jadi segel kutukan secara alami tidak ada batasnya. Namun, tidak ada batasan untuk segel kutukan, ada batasan bagi penggarap, seberapa besar kekuatan langit dan bumi yang dapat dipinjam tergantung pada pencapaian penggarap itu sendiri. Adapun segel kutukan tingkat rendah, itu sudah merupakan segel kutukan yang sangat berharga. Dengan segel kutukan tingkat rendah, kaisar bela diri terkutuk sudah dapat mengancam kaisar alam dharma. Kaisar alam dharma yang lebih lemah mendapat masalah. Segel kutukan tingkat menengah di atas segel kutukan tingkat rendah adalah kartu truf dari kaisar bela diri terkutuklah. Selama dia diberi waktu, dia dapat membasmi kaisar tingkat menengah di alam dharma dengan segel kutukan perantara. Sedangkan untuk segel kutukan tingkat tinggi dan segel kutukan tingkat atas, kaisar bela diri terkutuklah tidak memilikinya. Anda harus tahu bahwa bahkan kutukan darah tengkorak yang kejam dan mendominasi hanyalah segel kutukan tingkat menengah yang relatif kuat, bukan kutukan tingkat tinggi segel. Tiga segel kutukan tingkat rendah ini adalah kutukan angin dan hujan, kutukan lima guntur, dan kutukan pembasmi jahat. Mantra pemanggil angin dan pemanggil hujan dapat mengubah fenomena langit. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin besar cakupan fenomena langit tersebut. Jika pencapaiannya cukup tinggi, bukan tidak mungkin seluruh benua langit kekaisaran memiliki angin yang terus-menerus dan hujan selama seratus tahun. Tentu saja, alam semacam itu setidaknya merupakan alam raja suci, yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Lima kutukan guntur adalah segel kutukan serangan pamungkas. Segel kutukan ini dapat memanggil lima jenis guntur untuk membombardir musuh dengan liar. Yang disebut guntur surgawi adalah guntur surga. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin kuat guntur surga yang dipanggil secara alami. Mantra pemadaman jahat yang terakhir digunakan untuk mengusir keadaan negatif. Jika roh jahat dalam diri seseorang pecah, mantra pemadaman jahat dapat membantu orang lain untuk mengusir setan tersebut roh asing yang sebenarnya dari merebut tubuh. Singkatnya, dari segi nilai, nilai kutukan pembasmi kejahatan harusnya yang tertinggi, meski hanya segel kutukan tambahan. Hanya dalam tiga hari, Li Fu Chen mempelajari mantra pemanggil angin dan pemanggil hujan, mantra lima guntur, dan mantra pembasmi jahat. Namun, tiga segel kutukan tingkat rendah saat ini tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, Li Fu Chen baru saja mempelajarinya. Bakat anak ini tidak ada bandingannya di zaman kuno dan saat ini. Sayang sekali jika tidak mempraktikkan segel kutukan. Kaisar Wu yang mengutuk tidak melihat praktik ilmu pedang Li Fu Chen. Dia hanya melihat praktik segel kutukan Li Fu Chen menurutnya, Li Fu Chen harus memodifikasi segel kutukan. Hah! Di pavilion, ekspresi Kaisar Wu yang berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan bola kristal dari tas penyimpanannya. Membentuk segel dengan kedua tangan, Kaisar Wu dari kata-kata terkutuklah melemparkan segel kutukan perantara nasib baik dan buruk ke arah bola kristal. Wow! Sebuah gambar tiba-tiba muncul di bola kristal. Seorang pria misterius dengan pakaian warna-warni sedang dalam perjalanan. Dia benar-benar keluar dari kuil terkutuklah. Kaisar terkutuklah yang terlihat sangat jelek. Menyingkirkan bola kristal itu, Kaisar Wu memanggil sangguan Yu dan Li Fu Chen. Aku punya musuh dalam perjalanan. Aku akan keluar untuk menghindari pusat perhatian. Kalian berdua harus pergi secepat mungkin. Sangguan Yu berkata dengan bingung paman fan, bahkan Kaisar pun akan kesulitan membasmimu di gunung kata terkutuklah. Musuh apa yang bisa membuatmu menyerah di gunung kata terkutuklah? Kaisar bela diri kata kutukan tersenyum pahit dan berkata sulit bagi Kaisar untuk membasmiku karena Kaisar tidak dapat menembus gunung kata kutukan secara instan, tetapi aku dapat pergi dengan susunan teleportasi di gunung kata kutukan. Namun, musuhku, meskipun tidak Kaisar Agung, hanyalah alam Dharma. Dia adalah Kaisar tingkat menengah, tetapi keterampilan segel kutukannya bahkan lebih baik daripada milikku, dan kahlian terbaiknya adalah kutukan-kutukan mungkin bahkan lebih menakutkan. Kutukan darah tengkorak Kaisar darah sangat kuat, tapi dibandingkan dengan kutukan pihak lain, tidak ada yang perlu disebutkan. Kaisar bela diri terkutuklah meragukan pihak lain bisa keluar dari kuil terkutuklah karena dia sudah memahami kutukan tingkat lanjut. Paman Fan, apakah kamu dalam bahaya? Kaisar Wu dari kutukan yang berkata dengan percaya diri meskipun saya tidak sebaik dia dalam pertempuran, hanya ada sedikit orang di benua Kaisar Tian yang dapat melampaui saya dalam hal nasib baik dan buruk, jadi jika saya ingin pergi, tidak ada seorang pun bisa menghentikanku. Alasan mengapa dia memulai kutukan itu alasan penyegelan nama seseorang adalah karena warisan dari senior. Sayangnya, warisan senior itu sangat tidak lengkap. Kalau tidak, tidak perlu takut orang ini. Ngomong-ngomong, gadis kecil Xiao Yu, luka ayahmu belum sembuh, jadi jangan membuat masalah padanya dan segera kembali. Kaisar Wu Yan berkata dengan serius kepada Sang Guan Yu. Sang Guan Yu berkata dengan acuh-ta'acuh ketika kamu masih muda, kamu berkeliaran, jadi mengapa kamu tidak mengizinkan aku berkeliaran? Jangan khawatir, aku akan lebih berhati-hati di masa depan dan tidak akan menimbulkan masalah bagi diriku sendiri. Kaisar Wu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kata Fang Ye. Dia sudah terbiasa, kecuali aku mengirimnya kembali secara langsung, hampir tidak mungkin baginya untuk kembali sendiri. Namun, lawan memiliki beberapa item penyelamat nyawa, jadi selama dia tidak bertemu langsung dengan Kaisar Alam Dharma, seharusnya tidak ada bahaya. Ini adalah tanda giok nasib baik dan buruk yang saya perbaiki sendiri. Setelah Anda memperbaikinya, selama masih ada celah di atasnya, Anda harus berhati-hati. Jika rusak, cepat pulang, token giok. Sangat sulit untuk memahami heksagram baik dan buruk. Dia hanya mencapai beberapa prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Dia hampir tidak bisa mengukirnya di tablet batu giok. Namun, mengukir heksagram baik dan buruk sangat memakan waktu kemampuannya, dia dapat memperbaiki heksagram baik dan buruk dalam beberapa tahun. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Wu mengalihkan pandangannya ke Li Fu Chen dan berkata, Li Fu Chen, Bakatmu adalah satu-satunya yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Awalnya saya ingin mengajari Anda lebih banyak, tetapi sekarang musuh saya ada di sini. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi di masa depan. Ini adalah segel kutukan giok yang saya bakar. Ini berisi beberapa segel kutukan tingkat rendah dan beberapa segel kutukan tingkat menengah. Silakan pelajari sendiri. Kaisar Wu menyerahkan Li Fu Chen slip batu giok. Slip giok ini berisi 80% segel kutukannya, hanya beberapa segel kutukan di bagian bawah kotak yang tidak dicatat. Terima kasih, senior. Li Fu Chen berterima kasih dan dengan hormat mengambil slip giok itu. Oke, cepat pergi. Susunan teleportasiku dapat memindahkanmu ke rumah Feng Lei. Dekat dengan Feng Lei Yuan, tempat naga dan ular bercampur, dan ki kacau. Li Fu Chen, kutukan darah tengkorak di tubuhmu memiliki hatiku yang murni kunci kutukan. Penindasan, ditambah dengan energi kacau, Anda tidak perlu khawatir akan mengekspos diri Anda untuk sementara waktu, tetapi itu akan tetap terungkap setelah waktu yang lama, jadi berhati-hatilah. Kaisar terkutuk itu mengaktifkan susunan teleportasi dan berkata kepada mereka berdua. Berdiri di atas susunan teleportasi, Sang Guan Yu berkata, Paman Fan, apakah kamu tidak pergi melalui susunan teleportasi? Kaisar Wu yang mengutuk berkata, saya berencana untuk meninggalkan kekaisaran huntian, dan mungkin saya akan meninggalkan benua kaisar juga. Musuhnya, daripada keduanya membayangkannya jauh lebih menakutkan. Dia lebih suka orang yang mengejarnya adalah seorang kaisar. Lagipula, meskipun kaisar itu kuat, sulit menemukannya. Berdengung, cahaya menyilaukan membubung ke langit, dan Li Fu Chen serta Sang Guan Yu menghilang. Setelah membongkar susunan teleportasi, kaisar bela diri terkutuklah mengeluarkan kristal luar angkasa darinya, dan kemudian membentuk segel kutukan, mencetaknya di gunung kata terkutuklah. Saat berikutnya, dia berkedip dan menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, pria berpakaian warna-warni datang keluar gunung kata kutukan. Apakah kamu sudah pergi? Aura pria berpakaian warna-warni itu menyeramkan dan misterius, seolah-olah ada banyak hantu jahat yang terbang di sekelilingnya, membekukan jiwa seseorang. Lima kutukan guntur dari Ibel 15 Surgawi. Pria dengan pakaian berwarna-warni membentuk segel dengan tangannya. Awan hitam berkumpul di langit, dan hantu Ibel 15 muncul di atas awan hitam guntur dan kilat dan menghantam gunung terkutuk itu. Dentur, susunan mantranya berfluktuasi tanpa henti. Kutukan pengurasan jiwa Ibel 15 Surgawi. Pria dengan pakaian warna-warni terus membentuk segel, dan kemudian meraih gunung terkutuk itu dengan tangan kanannya. Wow, gunung terkutuk itu tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, dan kekuatan formasi terkutuk itu sangat berkurang, dan segera diledakkan menjadi puing-puing oleh lima kutukan guntur dari Ibel 15 Surgawi. Tapi pada saat ini, di Kerswad Mountain, hantu dewa lapis baja emas muncul. Dewa lapis baja emas itu tingginya 10 ribu kaki dan menebas pria berpakaian warna-warni itu dengan pedangnya. Pengganti kutukan, pria dengan pakaian warna-warni mengubah ekspresinya dan dengan cepat membentuk segel. Puff! Monster level 6 yang masih bingung dengan situasinya langsung terpecah menjadi ketiadaan, dan seorang pria dengan pakaian warna-warni muncul di tanah di kejauhan. Saya benar-benar memahami kutukan ilahi gunung Jinjia. Saya benar-benar tidak bisa meremehkan Anda. Hanya ketika kutukan ilahi gunung Jinjia digabungkan dengan gunung barulah ia dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Gunung kata terkutuk ini adalah gunung yang aneh kutukan ilahi dikombinasikan dengan gunung kata kutukan, kekuatan yang diberikan cukup untuk membasmi sebagian besar kaisar tingkat menengah di alam Dharma secara instan. Gunung kata kutukan mulai runtuh, dan nafas kehancuran menghapus jejak keberadaan kaisar bela diri kata kutukan. Pria berpakaian warna-warni itu mencibir, mengulurkan tangannya dan menarik nafas. Nafas ini adalah nafas yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri terkutuklah. Bertemu Raja Jahat lagi rumah Fenglei adalah rumah paling kacau di kekaisaran Huntian dan juga sumber daya terkaya. Dikatakan kaya akan sumber daya, bukan karena Fenglei Mansion memiliki letak geografis yang unggul dan kaya akan aura langit dan bumi, tetapi karena Fenglei Mansion dekat dengan Fenglei Abyss, yang memiliki angin kencang dan guntur sepanjang tahun guntur di kedalaman bahkan dapat merusak parah atau bahkan membasmi kaisar alam Dharma. Lingkungan ekstrim, ini telah menciptakan sumber daya yang ekstrim. Wind and thunder abyss kaya akan berbagai tanaman obat langka, seperti wind thunder grass, thunder kesengsaraan grass, bunga tanpa akar, rumput jiwa, kayu pemelihara jiwa. Tumbuhan ini semuanya adalah tumbuhan tingkat surga, adapun tumbuhan tingkat bumi, kecuali beberapa yang sangat langka, pada dasarnya tidak ada yang memetiknya. Siapa yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki Fenglei Yuan untuk mengumpulkan tumbuhan tingkat bumi? Di hutan belantara Fenglei Mansion yang tidak berpenghuni, Li Fuchen dan Sangguan Yu muncul di platform teleportasi. Li Fuchen dengan cepat menemukan jalan keluar dengan kesadaran rohaninya. Titik-titik-titik, kota Luolei adalah kota yang paling dekat dengan Fenglei Yuan. Sebuah formasi besar melindungi kota Luolei, dan guntur serta kilat menyambar dari waktu ke waktu di langit di atas kota Luolei, berkobar dengan guntur dan api di seluruh langit. Keduanya sedang berjalan di jalanan kota Luolei. Saat ini, keduanya mengubah penampilan mereka. Li Fuchen berubah menjadi seorang pemuda dengan kulit sedikit lebih gelap dan wajah yang tegas, sedangkan Sangguan Yu kembali berubah menjadi Sangguan Yu. Jarang sekali datang ke Fenglei Mansion. Saya akan menyesal jika saya tidak mencari rumput kesengsaraan guntur dan bunga tanpa akar. Rumput kesengsaraan guntur dan bunga tanpa akar. Ada begitu banyak tanaman obat di benua di Tian, dan Li Fuchen belum pernah mendengarnya. Rumput kesengsaraan guntur adalah rumput suci untuk pemurnian tubuh. Dapat memperkuat sumber ki dan darah. Ketika sumber ki dan darah diperkuat, bakat pemurnian tubuh akan meningkat sepenuhnya. Sedangkan untuk bunga tak berakar, itu lebih berguna bagi Anda. Itu dapat terus memperkuat dan Tian Anda, memungkinkan Anda untuk dedan Tian lebih sempurna. Sangguan Yu menjelaskan, bunga tak berakar, hati Li Fuchen tergerak. Jika dia memiliki bunga tak berakar, dia bisa segera melangkah ke alam Yuanhai tingkat kedua. Apakah kedua ramuan ini sangat langka? Li Fuchen bertanya. Sangguan Yu berkata, tidak hanya langka, jamu tingkat surga yang dihasilkan oleh Fenglei Yuan akan langsung dibeli begitu lahir. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kedua jenis jamu tersebut, Anda hanya bisa masuk ke Fenglei Yuan sendiri. Petik 2 Tetapi memasuki Fenglei Yuan, pertama-tama, Anda harus memiliki kompas angin dan guntur, jika tidak, kecuali kaisar alam Dharma, akan sulit bagi orang biasa untuk membedakan arah jurang angin dan guntur, mungkin bisa, tapi lebih aman membeli dua kompas angin dan petir. Lanjut Sangguan Yu. Kompas angin dan guntur sangat mahal. Kompas angin dan guntur tingkat rendah berharga 10 batu spiritual tingkat menengah, kompas angin dan guntur tingkat menengah berharga 500 batu spiritual tingkat menengah, dan kompas angin dan guntur tingkat tinggi berharga 50 ribu pertengahan. Batu spiritual kelas atas. Sedangkan untuk kompas angin dan petir tingkat atas, tidak dijual sama sekali di pasaran. Menghabiskan 100 ribu batu spiritual kelas menengah, keduanya masing-masing membeli kompas angin dan guntur tingkat tinggi. Saat berbelok di tikungan, Li Fu Chen tiba-tiba terpana dan melihat ke depan. Li Fu Chen, ada apa? Tanda tanya 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 tanya. Sangguan Yu menoleh dan hanya melihat seorang pria dengan lengan patah. Tidak apa-apa, aku melihat seorang kenalan. Li Fu Chen tersenyum. Meskipun pria dengan lengan patah ini tidak memakai topeng emas, Li Fu Chen sangat akrab dengan nafas kehidupan di tubuhnya. Pria dengan lengan patah ini adalah raja jahat yang pernah menjadi penguasa benua Donglin. Namun, pada saat itu, raja jahat hanya berada di puncak alam terlahir kembali. Saat ini, raja jahat sudah berada di alam Yuanhai tingkat ketiga. Ketahuilah bahwa kemajuan Li Fu Chen sudah luar biasa, dan kecepatan kemajuan lawan sepertinya dia tidak kalah dengan Li Fu Chen sama sekali. Li Fu Chen memberikan perasaan yang sama akrabnya kepada raja jahat. Li Fu Chen, kata raja jahat tanpa sadar. Orang lain tidak dapat mengenali Li Fu Chen setelah dia mengubah penampilannya, tetapi raja jahat dapat dengan mudah mengenalinya. Li Fu Chen benar-benar membuatnya terkesan. Raja jahat, sudah lama tidak bertemu. Kamu layak menyandang gelar ini sekarang. Ketika mereka bertemu lagi, Li Fu Chen tidak lagi berpikir untuk bertarung. Raja jahat berkata ini konyol. Di benua Kaisartian ini, budidaya alam Yuanhai tingkat ketiga saya bukanlah apa-apa. Jika di benua Donglin, dia masih memiliki ambisi untuk mendominasi dunia, maka sekarang, ambisinya telah terbuang sia-sia yang tersisa hanyalah menekuni seni bela diri. Seperti kata pepatah, ada surga di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Melihat dunia yang lebih luas, raja jahat merasa dirinya begitu naif dan konyol saat itu. Untungnya, dewa masih menyayanginya. Begitu dia datang ke benua Kaisartian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Raja jahat menerima warisan Ibel 15 dari seorang senior, dan bahkan memperoleh semua kekayaan senior itu dengan sejumlah besar sumber daya berharga, milik raja jahat kemajuannya pesat. Sedangkan untuk Dantian, dia tidak bisa mengimbangi peningkatan tingkat kultivasinya. Ketika dia datang ke sini kali ini, dia berencana menjelajahi Fenglei Yuan dan mencari bunga tak berakar, tetapi tanpa diduga dia bertemu Li Fu Chen. Melihat Li Fu Chen juga telah menjadi raja alam Yuanhai, raja jahat tidak berani merasakan penghinaan sedikitpun di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa budidaya Li Fu Chen jauh lebih rendah daripada dia pada awalnya sehingga dia bisa memotong salah satu lengannya. Sekarang perbedaan antara mereka hanya dua bidang, dan kesenjangan dalam budidaya hampir dapat diabaikan. Tentu saja, raja jahat tidak berpikir dia masih menjadi orang yang sama sekarang. Alasan mengapa dia kalah dari Li Fu Chen pada awalnya adalah karena dia tidak bisa mengimbangi keterampilan dan seni bela dirinya. Tapi sekarang, dia adalah yang terbaik dalam keterampilan dan seni bela diri Li Fu Chen. Li Fu Chen ingin mengalahkannya juga sangat sulit. Bagaimanapun, bahkan tulangnya telah berubah menjadi tulang akar bintang tujuh. Sepertinya kamu baik-baik saja. Li Fu Chen menebak bahwa pihak lain pasti telah menerima warisan yang kuat. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai apa yang telah ia capai sekarang berdasarkan bakatnya. Keduanya satu sama lain. Ngomong-ngomong, di mana leluhur darah? Jika dia bertemu dengan leluhur darah, Li Fu Chen akan tetap membasminya dengan cepat. Pihak lain membantai ratusan juta nyawa di benua Donglin, jika dia tidak membasmi jiwa tak berdosa yang meninggal secara tragis di benua Donglin, dia akan menyesal. Raja jahat berkata metode kultivasinya terlalu berdarah dan sombong, dan dia dibasmi beberapa tahun yang lalu. Di benua Donglin, dia bersedia pergi bersama leluhur darah ketika dia datang ke benua Kaisartian. Si jahat raja merasa bahwa leluhur darah itu adalah momok yang cepat atau lambat akan membawa masalah baginya, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk berpisah. Benar saja, hanya dalam beberapa bulan, dia mengetahui leluhur darah itu telah dihilangkan. Selamat kematian, Li Fu Chen merasa bahagia. Menghembuskan napas, Li Fu Chen berkata selain aku, apakah kamu pernah melihat orang lain? Raja jahat menggelengkan kepalanya, kamu adalah orang pertama yang kulihat. Mungkin benua Ditian terlalu besar dan semua orang tersebar. Ayo, benua Donglin sudah tidak kecil lagi, tapi benua Ditian 10 ribu kali lebih besar dari benua Donglin, dan peraturan perundang undangan di benua Ditian puluhan hingga ratusan kali lipat dari benua Donglin, apalagi ratusan kali lipat, dan meskipun seseorang berasal dari daratan, itu seperti sapi lumpur yang tenggelam di laut. Tidak mudah untuk bertemu dengan seseorang yang Anda kenal. Li Fu Chen mengangguk, memang benua Ditian terlalu besar. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan bicara lagi. Petik 2 Lakukan perlahan Li Fu Chen memperhatikan pihak lain pergi. Siapa orang ini? Sangguan Yu juga merasa bahwa Raja Jahat itu tidak biasa. Li Fu Chen berkata dulu ada sosok yang kuat, dan saya mungkin akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Melihat Raja Jahat, Li Fu Chen merasakan takdir yang sulit dipahami. Kalau dipikir-pikir, tidak peduli apapun yang terjadi, Raja Jahat pernah menjadi orang terkuat di benua ini, dan keberuntungannya tidak sebanding dengan orang biasa. Terkadang, keberuntungan tampaknya lebih penting daripada bakat. Ada banyak pintu masuk ke Feng Lei Yuan, tetapi hanya ada beberapa pintu masuk yang relatif aman. Pintu masuk yang tersisa tidak dapat diprediksi, dan Anda mungkin akan dibombardir oleh angin dan guntur segera setelah Anda masuk. Ada banyak orang yang memasuki Feng Lei Yuan, bahkan banyak penguasa alam Dou Ling memasuki Feng Lei Yuan. Para master Dou Ling realem ini biasanya bekerja di luar Feng Lei Yuan, dan sebagian besar kompas Feng Lei di tangan mereka adalah kompas Feng Lei tingkat rendah atau menengah tidak terjangkau. Raja Splitton, kedua orang ini membeli dua kompas angin dan petir bermutu tinggi tanpa berkedip. Mereka pasti sangat kaya. Membasmi mereka pasti akan memberi kita sedikit keuntungan. Di belakang Li Fuchen dan Sangguan Yu, sekelompok raja berada jauh tergantung di belakang. Jangan terburu-buru, tunggu sampai kita memasuki Feng Lei Yuan. Meskipun Feng Lei Mansion berada dalam kekacauan, tidak terlalu kacau sehingga mereka menyerang secara terbuka bahkan tanpa menyelidiki latar belakang lawan. Jika Li Fuchen dan Sangguan Yu memiliki latar belakang yang mendalam, mereka dapat membasmi keduanya mereka dengan satu kaki. Jika Anda seorang manusia, kaki belakang Anda akan dicari dan dipotong-potong. Feng Lei Yuan diselimuti lapisan penghalang angin dan guntur alami. Kekuatan penghalang angin dan guntur ini telah mencapai tingkat formasi tingkat 8. Bahkan seorang kaisar di alam Dharma akan kesulitan merobek penghalang untuk masuk. Jika Anda ingin memasuki Feng Lei Yuan, Anda hanya bisa mencari celah di penghalang. Celah penghalang di dekat kota Luolei terletak di sebuah lembah. Terdapat celah berukuran beberapa meter. Di luar celah tersebut terdapat lembah, dan di dalam celah tersebut terdapat jurang Feng Lei yang redup dan kilat keluar dari celah tersebut. Untungnya, angin kencang dan kilat itu tidak terlalu kuat, bahkan Master Dou Ling Realem dapat dengan paksa membawanya masuk. Ketika keduanya memasuki celah tersebut, sekelompok raja mengikuti di belakang. Seseorang sedang mencari kematian. Petik 2. Tunggu saja mereka di sini. Sangguan Yu bukanlah pria dan wanita beriman yang baik. Dan lebih kejam daripada Li Fu Chen. Mungkin inilah alasan untuk mempraktikkan metode body training. Pemimpin kelompok raja ini adalah seorang pria parubaya dengan wajah kuyuh. Dia memancarkan aura Samar Mudao. Dia jelas seorang raja dengan akar kayu hijau. Memasuki celah tersebut, garis ajaib pria kurus di alisnya menyala. Dan dia hendak mencari jejak Li Fu Chen dan Sangguan Yu. Apakah kamu mencari kami? Di atas pohon yang menghitam tidak jauh dari sana, Li Fu Chen dan Sangguan Yu masing-masing berdiri di dahan, memandangi sekelompok raja. Kamu sebenarnya tidak melarikan diri. Splitton King menyeringai, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia, raja duri terbelah, bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dia memiliki tulang akar Aoki bintang tujuh dan telah berkultivasi ke alam Yuanhai tingkat delapan tidak ada. Kartu truf terbesarnya adalah dia mengambil Aoki secara kebetulan. Pola tulang akar telah dipahami hingga mendekati tujuh simpul, membuat kekuatan teknik sihir membelah duri jauh lebih kuat daripada kekuatannya sendiri penjaga. Bahkan raja tingkat tinggi dari alam Yuanhai akan ditusuk olehnya dalam sekejap. Setelah berada di rumah Fenglei selama bertahun-tahun, dia telah membasmi sebanyak 80 raja kerajaan Yuanhai, tapi kali ini, dia benar-benar merasakan sesuatu yang buruk. Raja Splitton, salah satu dari dua orang ini berada di alam Yuanhai tingkat pertama, dan yang lainnya adalah Raja Pemurnian Tubuh Kecil. Tidak peduli seberapa kuat mereka, seberapa kuat mereka, tidak tinggi, dia hanya berada di alam Yuanhai tingkat kedua. Karena, tetapi dengan tulang akar roh angin bintang enam, kekuatan magis yang dia bangun bukanlah kekuatan magis pertarungan, tetapi kekuatan magis tambahan dari angin dan mata. Kekuatan magis ini memungkinkan dia untuk mengamati benda-benda di kejauhan melalui energi angin. Semakin kaya energi angin, semakin detail pengamatannya. Ini juga alasan kenapa dia bisa berjalan bersama dengan Splitton King dan menjadi partner. Bagaimanapun, mengamati kekuatan magis seringkali lebih berguna daripada kesadaran spiritual. Kerucut Ular Hitam, Sangguan Yu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Begitu dia muncul, dia meledak dengan gerakan mematikan, dan kekuatan Ular Hitam bergegas menuju Splitton King. Splitton King sangat berhati-hati dan tidak langsung melawan, tetapi langsung terbang kembali. Saat berikutnya, dia merasa senang. Saya melihat kekuatan Ular Hitam besar itu terbelah menjadi Ular Hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara. Puff Puff Puff. Kecuali Splitton King dan Priya Kurus, Raja lainnya semuanya ditembus oleh energi pelindung Ular Hitam, dan tubuh mereka meledak. Lari, kulit kepala Priya Kurus itu mati rasa dan dia ingin menamparkan mulutnya sendiri. Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Raja Pemurnian Tubuh Xiao Cheng. Bahkan Raja Pemurnian Tubuh Da Cheng tidak lebih dari ini. Untungnya, penglihatan anginnya memungkinkan dia untuk mengamati lintasan serangan terlebih dahulu dan menghindarinya secara instan. Lengannya juga digosok oleh kekuatan Ular Hitam kecil dan hancur menjadi ketiadaan. Hancurkan langit dan hancurkan bumi. Li Fu Chen berdiri tak bergerak di dahan. Dengan lambayan pedang pembasmi langit, keduanya membeku, dan kemudian area di mana mereka berada hancur seperti cermin. Darah bermekaran, dan lelaki kurus itu hancur berkeping-keping. Raja Duri terbelah juga terluka parah dan sekarat. Teknik Split Ton. Kekuatan Aoki meledak, dan King Split Ton menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menampilkan kekuatan magis Aoki. Serangan ini akan menyebabkan kegagalan atau kegagalan. Puf 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 puf. Di dalam area di mana Li Fu Chen dan Sang Guan Yu berada, paku hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah. Jika itu adalah Raja Tingkat Tinggi Alam Yuan Hai biasa, dan dia tidak mengetahui sihir Split Ton King kekuatan, mungkin akan menembus tubuh. Tapi Sang Guan Yu dan Li Fu Chen tidak sebanding dengan Raja Tingkat Tinggi Biasa di Alam Yuan Hai. Penutup giyok hitam. Penutup energi hitam keluar dari tubuh Sang Guan Yu, menutupi Li Fu Chen dan dirinya sendiri. Ding 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 ding. Paku hitam menembus perisai energi hitam, kecuali menyebabkan perisai energi hitam bergetar, dan tidak ada keuntungan. Puf. Kekuatan ular hitam meledakkan kepala Split Ton King. Setelah menyimpan tas koper milik sekelompok orang, keduanya pergi dengan tenang. Titik titik titik. Orang-orang ini cukup kaya, dan mereka sebenarnya memiliki rumput petir. Sang Guan Yu memegang sepotong rumput petir hijau di tangannya. Wind Thunder Grace adalah ramuan tingkat surga tingkat rendah yang memiliki efek melembutkan ki dan darah serta meningkatkan kekuatan. Li Fu Chen melirik ke arah rumput guntur angin dan kemudian membuang muka. Entah itu ramuan yang meningkatkan pelatihan fisik atau ramuan yang meningkatkan budidaya ki, itu tidak ada gunanya baginya. Dengan batu spiritual terbaik, mengapa dia membutuhkan ramuan ini? Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bunga tak berakar. Bunga tak berakar juga merupakan ramuan tingkat surga tingkat rendah, tetapi nilainya jauh lebih tinggi daripada rumput angin dan petir. Anda harus tahu bahwa apakah itu Raja Alam Yuan Hai atau Kaisar Alam Fasedharma, dan Tian-nya adalah tempat yang sulit untuk dilembabkan dengan cepat. Tidak apa-apa di tahap awal. Pada tahap selanjutnya, dan Tian membatasi kecepatan kemajuan semua orang. Khusus untuk tingkat utama dari Alam Yuan Hai hingga Alam Fasedharma, selain melakukan latihan tingkat surga, dan Tian juga harus diperkuat hingga mencapai titik ketangguhan yang ekstrim ranah fase. Semakin dalam Anda masuk ke Feng Lei abis, semakin kuat angin dan petirnya. Bila angin yang lebat dan kilat yang dahsyat membuat orang merasa bahwa akhir telah tiba. Keduanya mengangkat perisai energi dan elemen pedang pelindung dan berjalan di antara bila angin dan petir. Dari waktu ke waktu mereka akan mengeluarkan kompas angin dan guntur untuk memeriksa arah agar tidak tersesat dalam jurang angin dan guntur. Apakah ini rumput jiwa? Di dataran tinggi, Li Fu Chen menemukan sepotong rumput jiwa. Rumput jiwa adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan pil jiwa, dan levelnya berubah seiring dengan setiap evolusi. Rumput jiwa terendah umumnya merupakan ramuan tingkat bumi tingkat rendah, rumput jiwa menengah adalah ramuan tingkat bumi tingkat tinggi, rumput jiwa tingkat tinggi adalah ramuan tingkat surga tingkat rendah, dan rumput jiwa khusus adalah ramuan tingkat surga tingkat tinggi. Rumput jiwa dan pil jiwa memiliki efek yang sama, keduanya dapat merangsang jiwa dan meningkatkan pemahaman selama masa efek obat, namun efek pil jiwa lebih kuat dan tahan lama. Itu memang rumput jiwa, dan kebanyakan dari mereka adalah rumput jiwa sedang. Sangguan Yu mengerutkan kening. Ada apa? Apakah ada yang istimewa dari rumput jiwa ini? Li Fuchen mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Sangguan Yu. Sangguan Yu berkata saya mendengar dari ayah saya bahwa rumput jiwa dan pil jiwa membuat ketagihan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kecanduan. Li Fuchen belum pernah mendengar tentang tanaman obat yang dapat membuat orang kecanduan. Ya, mungkin Anda belum pernah mendengarnya, tapi ramuan yang membuat ketagihan memang ada, dan ada lebih dari satu jenis rumput jiwa. Di antara ramuan untuk memurnikan pil jiwa, selain rumput jiwa, yang bisa membuat orang ketagihan, ada juga sejenis rumput rami hantu yang juga bisa membuat orang ketagihan. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama, bahkan kaisar alam dharma pun akan kesulitan untuk berhenti, karena ini adalah kecanduan tingkat jiwa, bukan tubuh. Li Fuchen mengerutkan kening, karena pil jiwa membuat ketagihan, mengapa pil jiwa? Pil jiwa masih sangat populer di kekaisaran surgawi. Sangguan Yu menghela nafas, banyak orang bahkan tidak takut mati secara berurutan untuk menekuni seni bela diri, jadi mengapa mereka takut akan kecanduan? Beberapa raja mungkin dapat menahan diri pada awalnya, tetapi jika mereka terjebak di alam tertentu, mereka juga akan melakukannya. Untuk waktu yang lama, saya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, pil jiwa untuk mi jiwaku. Li Fuchen mengangguk, Sangguan Yu benar, di bawah godaan alam yang lebih tinggi, kecanduan hanya dapat dianggap sebagai cacat kecil. Terlepas dari apakah rumput jiwa itu membuat ketagihan atau tidak, rumput jiwa ini adalah tanaman obat yang sangat berharga. Nilai rumput jiwa menengah seringkali lebih tinggi daripada rumput jiwa tingkat atas setiap yuan raja laut tergoda. Menyingkirkan rumput jiwa, keduanya terus bergerak maju. Tanpa disadari, keduanya telah mencapai kedalaman Fenglei Yuan. Meskipun angin kencang dan kilat di sini masih tidak mampu menembus perisai energi dan energi pedang pelindung tubuh kedua orang tersebut, mereka juga sangat meningkatkan konsumsi energi dan energi pedang mereka. Ledakan, Fenglei Yuan yang redup tiba-tiba meletus dengan cahaya yang kuat, dan seekor naga petir turun dari langit dan membombardir bumi di kejauhan. Ini adalah kematangan rumput kesengsaraan guntur. Mata Sangguan Yu berbinar, lingkaran hitam mekar di tubuhnya, dan kecepatannya meningkat. Rumput kesengsaraan guntur dapat memperkuat asal usul ki dan darah, yang lebih berharga daripada ramuan apapun yang dapat meredam ki dan darah. Jika dapat dimurnikan menjadi pil kesengsaraan guntur, efeknya akan berlipat ganda pemurnian sangat ingin melakukannya, meskipun dia tidak melakukan latihan tubuh. Raja juga sangat ingin memiliki sumber ki dan darah yang kuat, yang sangat bermanfaat bagi pejuang manapun. Desir, desir, desir. Tidak hanya Li Fuchen dan Sangguan Yu yang bergegas menuju lokasi di mana naga petir membombardir mereka, tetapi puluhan raja bergegas dari segala arah, termasuk banyak kaisar semu. Di kejauhan, kesadaran spiritual Li Fuchen melihat rumput kecil berbentuk seperti kilat. Rerumputannya tidak terlihat besar, tapi nafsu makannya luar biasa. Ia menelan setiap bagian naga petir yang ditebang dari langit di atas Feng Lei Yuan. Anda tahu, bahkan raja tingkat tinggi dari alam Yuan Hai tidak melakukannya, aku tidak berani melawan naga petir ini. Naga petir tersedot, dan aturan Feng Lei Yuan tampak sangat marah. Naga petir menukik ke bawah dengan liar, memperlihatkan gigi dan cakarnya. Sepertinya itu akan menghancurkan rumput kesengsaraan guntur menjadi sampah. Rumput kesengsaraan guntur mengandung aura kehancuran, dan nafas kehancuran mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Sebelum naga guntur bisa mendekat, ia membusuk secara paksa, dan kemudian menjadi nutrisi dari rumput kesengsaraan guntur. Setelah sembilan naga petir berturut-turut lewat, rumput kesengsaraan guntur telah benar-benar matang, dan aroma harum memenuhi udara, membuat raja yang bergegas mendekat menjadi semakin gila dan ganas. Pergilah, rumput kesengsaraan guntur adalah milikku. Petik 2. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu mengambil satu langkah lagi, aku akan membasmi seluruh keluargamu. Tidak hanya dapat memperkuat sumber ki dan darah, tetapi juga dapat melemahkan jiwa. Jiwa adalah fondasi yang kuat seperti tulang. Jiwa yang lebih kuat setara dengan meningkatkan kualifikasi seseorang secara terselubung. Boom-boom-boom. Feng, Lei Yuan, yang sudah dipenuhi angin kencang dan dilintasi petir, menjadi semakin kacau. Qi, kekuatan magis, dan harta rahasia terbang ke segala arah memasuki area ini, satu persatu memuntahkan darah dan terbang terbalik, atau hancur berkeping-keping. Mereka yang bisa menjadi kaisar kuasi harus telah mempraktikkan seni bela diri tingkat surga dan rahasia pertempuran bintang tujuh, serta memiliki senjata tingkat kuasi surga. Misalnya, Raja Cihong awalnya mempraktikkan ilmu pedang tingkat rendah teknik pedang Cihong dan teknik rahasia pertarungan bintang tujuh. Dia memiliki pedang kuasi langit pedang Cihong, tetapi dia hanya seorang raja tertinggi pedang-pedang Tianhong dan secara resmi menjadi pedang kuasi langit, dan setidaknya kaisar kuasi perantara atau bahkan kaisar kuasi tingkat tinggi. Jika dia pernah memiliki tulang akar spesial bintang tujuh sebelumnya, bahkan tanpa pedang pelangi, dia akan menjadi seorang kaisar semu. Adapun Li Fu Chen, yang hanya berada di alam Yuan Hai tingkat pertama, ia memiliki kekuatan kaisar semu karena teknik Li Fu Chen adalah teknik pedang api, yang membuat kekuatan energi pedang Li Fu Chen sebanding dengan kekuatan pedang, raja biasa tingkat enam dari alam Yuan Hai. Raja Cihong awalnya hanya berada di alam Yuan Hai tingkat delapan, jadi jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Selain itu, ilmu pedang tingkat surga dan ilmu pedang tertinggi Li Fu Chen tidak sebanding dengan ilmu pedang Cihong. Menurut pendapat Li Fu Chen, teknik pedang Jue Tian jelas merupakan teknik pedang tingkat surga tingkat rendah. Bahkan atribut dari aturan kehampaan mungkin tidak sebanding dengan atribut ilmu pedang tingkat menengah tingkat surga. Selain itu, pedang pembasmi langit milik Li Fu Chen jelas lebih kuat dari pedang pelangi. Tentu saja, alasan lain yang tidak bisa diabaikan adalah karena teknik pedang Jue Tian berasal dari pedang pembasmi langit. Cara kerjanya tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Dengan cara ini, Li Fu Chen memiliki kekuatan seorang kaisar semu. Sang Guanyu, ambillah rumput kesengsaraan Guntur, dan aku akan menahannya. Kata Li Fu Chen kepada Sang Guanyu. Meskipun rumput kesengsaraan Guntur juga berguna baginya, itu lebih berguna bagi Sang Guanyu. Oke, Sang Guanyu tidak ragu-ragu dan langsung terbang ke rumput kesengsaraan Guntur. Mencari kematian, seorang kaisar semu meninju Sang Guanyu. Perisai Giyok Hitam, Sang Guanyu tidak melawan, dan segera meledak dengan kekuatan magis Giyok Hitam, mengandalkan perisai kekuatan yang berisi pola magis untuk melawan. Membuat suara, perisai energi batu Giyok Hitam bergetar, dan arah depan Sang Guanyu bergeser secara signifikan. Lawanmu adalah aku. Li Fu Chen menyerang kaisar semu dengan gerakan yang menghancurkan. Pergi, kaisar semu lainnya bergabung, ingin meledakkan Li Fu Chen. Namun, yang paling tidak ditakuti oleh Li Fu Chen adalah pertarungan kelompok. Jangkauan serangannya yang luar biasa sangat besar, dan setiap poin adalah yang terkuat. Tidak ada kelemahan sama sekali ingin tidak mungkin menghancurkannya dalam waktu singkat. Tiga kaisar semu. Empat kaisar semu. Sebanyak empat kaisar kuasi bergabung untuk membombardir Li Fu Chen. Jika dia adalah kaisar kuasi biasa, dia akan muntah darah dan terbang mundur, atau bahkan terluka parah dan sekarat. Namun Li Fu Chen tetap bertahan. Dengan pelatihan tubuh tingkat Yuan Hai, dia jauh lebih tahan lama daripada kaisar semu biasa. Aura rumput kesengsaraan guntur menghilang, dan Sangguan Yu mendapatkan rumput kesengsaraan guntur. Nak, matilah. Orang tua paling kuat dengan mata Phoenix, yang memiliki kekuatan kaisar semu tingkat tinggi, berteriak dengan keras, dan menikam Li Fu Chen dengan tombak di tangannya yang memiliki pesona menusuk. Kecepatan dan kekuatan tusukan ini mencapai batasnya, jauh lebih kuat daripada meteor Li Fu Chen dari langit. Untuk sesaat, Li Fu Chen merasa aliran waktu di sekitarnya telah melambat. Tinju kaisar berbentuk lima pembasmian naga buaya. Pada saat kritis, Sangguan Yu melepaskan teknik tinju pemurnian tubuh tingkat surga, tinju kaisar berbentuk lima. Begitu pukulan ini keluar, kekosongan ditekan, aliran waktu kembali normal, dan kemudian bertabrakan dengan tombak dengan keras. Ledakan, kekuatan kekerasan meledak, Sangguan Yu dan Li Fu Chen terbang keluar, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kejar, keempat kaisar kuasi tidak mau menyerah dan bergegas mengejar mereka. Faktanya, dengan kekuatan Sangguan Yu dan Li Fu Chen, mereka mungkin tidak akan mampu bersaing dengan mereka berempat. Kalian harus tahu kalau keduanya adalah Raja Pemurni Tubuh dan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Apalagi saat kedua belah pihak terluka, Raja Pemurni Tubuh hanya akan menjadi lebih berani saat bertarung dan tidak akan kehilangan kekuatan tempur dalam waktu singkat pihak lain berbeda dan hanya akan melakukannya. Lingkaran setan semakin lemah. Tapi di sini Feng Lei Yuan, ada banyak tuan, empat kaisar semu tidak menakutkan, jika lebih banyak, nyawa dua orang masih dalam bahaya. Kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, dan tanpa sadar tiba di jurang dalam Feng Lei Yuan. Jurang Feng Lei dibagi menjadi jurang dalam dan jurang luar. Jurang luar umumnya merupakan tempat para penguasa alam Dou Ling dan Raja Alam Yuan Hai mengambil risiko, sedangkan jurang dalam adalah tempat para kaisar semu dan kaisar alam Dharma mengambil risiko tingkat bahaya meningkat 10 kali lipat. Ledakan, seekor naga petir meledak, menghantam kaisar semu dari belakang. Kaisar semu itu berteriak, seluruh tubuhnya hangus dan dia terluka parah. Dengan cepat menelan pil berikutnya, kaisar kuasi yang terluka mempercepat dan mengimbang itim. Wuuu, suara melengking terdengar di udara, dan bila angin biru tua melewati bahu kaisar kuasi lainnya. Ada bunyi klik, energi pelindung terkoyak, darah menetes dari bahu kaisar semu, dan bahkan tulangnya terpotong. Sial, bila angin macam apa ini, kuat sekali. Patah tulang bukanlah cedera serius bagi Zundi. Dia melihat botol tambahan di tangannya, membuka sumbatnya, dan menuangkan losion emas ke lukanya. Lotion ini sangat ajaib, jika mengenai tulang, tulang akan tumbuh dan sembuh dengan cepat. Setelah beberapa saat, lukanya sudah tidak terlihat lagi dari luar. Tentu saja, dampaknya masih ada. Bagaimanapun, tulang kaisar semu sangat keras, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Li Fu Chen dan Sang Guan Yu juga menemukan banyak bila angin dan naga petir. Li Fu Chen memiliki pengetahuan spiritual yang luar biasa dan selalu bisa mengelak selangkah lebih maju. Sang Guan Yu mengandalkan kekuatan magis batu giyok hitam untuk melawan. Melarikan diri seperti ini bukanlah suatu pilihan. Li Fu Chen mengerutkan kening. Jurang dalam Feng Lei Yuan sangat berbahaya, dan dia tidak pernah berpikir untuk menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Aku ingin tahu apakah lima kutukan guntur dapat memicu guntur dan kilat Feng Lei Yuan. Li Fu Chen mulai membentuk segel lima kutukan guntur di tangannya. Di atas Feng Lei Yuan, awan gelap berkumpul dan menjadi gelap gulita. Dentur, air terjun guntur yang menakjubkan jatuh ke belakang. Berhasil, mata Li Fu Chen berbinar. Dia merasa mantra lima gunturnya seperti perkenalan, memadatkan guntur dan kilat Feng Lei Yuan. Air terjun guntur langsung menenggelamkan empat kaisar kuasi di belakang. Pada saat keempat kaisar kuasi bergegas keluar dari air terjun guntur, tubuh mereka sudah hangus hitam dan terluka parah. Sepertinya pencapaian ku dalam lima kutukan guntur tidak cukup mendalam. Jika kaisar bela diri terkutuklah ada di sini, satu kutukan lima guntur mungkin akan membasmi bahkan seorang kaisar tingkat rendah di alam dharma. Tidak tetap. Untuk beberapa segel kutukan, semakin lama waktu persiapannya, semakin kuat kekuatannya. Beberapa segel kutukan perlu disesuaikan dengan lingkungan alam. Guntur dan kilat Feng Lei Yuan sangat menakutkan. Setelah dipicu oleh kutukan lima guntur, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Jika berada di dunia luar, kutukan lima guntur Li Fu Chen mungkin hanya gerimis bagi kaisar semu, bukan layak disebut. Karena lima kutukan guntur efektif, Li Fu Chen secara alami tidak bermaksud membuat empat orang di belakangnya merasa nyaman, dan air terjun guntur tertarik ke bawah. Orang pembawa sial, meskipun mereka berempat memiliki banyak ramuan penyembuhan yang berharga, mereka tidak dapat menahan diri untuk terhanyut oleh badai petir lagi dan lagi. Sebagai upaya terakhir, mereka berempat harus berhenti mengejar, masing-masing tampak murung. Kamu benar-benar bisa menggunakan lima kutukan guntur sedemikian rupa. Pantas saja Paman Fan begitu optimis padamu. Dia juga mempelajari segel kutukan untuk jangka waktu tertentu, tetapi dia hanya mempelajari beberapa segel kutukan dasar. Tidak seperti Li Fu Chen, dia mempelajari segel kutukan tingkat rendah dan lima kutukan guntur dalam waktu yang singkat, dan apinya menyala, tidak dangkal, dan dia benar-benar bisa memicu guntur dan kilat Feng Lei Yuan. Anda harus tahu bahwa guntur dan kilat di Feng Lei Yuan sangat ganas, dan sangat sulit untuk mengaktifkannya. Li Fu Chen berkata dibandingkan dengan Kaisar bela diri terkutuk senior, kau masih tertinggal jauh. Li Fu Chen tertawa. Setelah menyingkirkan keempat orang tersebut, keduanya menemukan tempat untuk berhenti. Bagaimana kalau aku melindungimu dan kamu menelan rumput kesengsaraan guntur? Kata Li Fu Chen, semakin kuat Sang Guan Yu, semakin aman mereka berada di Feng Lei Yuan, yang akan sangat membantu dalam pencarian sumber daya berharga seperti bunga tak berakar selanjutnya. Sang Guan Yu berkata dengan rasa kasihan jika bisa dimurnikan menjadi pil kesengsaraan guntur, efeknya akan berlipat ganda. Sayang sekali. Saat dia mengatakan itu, dia duduk bersila, mengeluarkan rumput kesengsaraan guntur, dan menggigit sebagian kecilnya. Dentur, guntur dan kilat memenuhi udara, dan jejak energi hitam terpancar dari tubuh Sang Guan Yu. Ini adalah kotoran di tubuhnya. Di bawah kekuatan rumput kesengsaraan guntur, kotoran ini tidak bisa lepas. Segera, Sang Guan Yu menelan seluruh rumput kesengsaraan guntur, dan tubuhnya sepenuhnya bermandikan guntur dan kilat, seperti Dewi Perang Guntur dan Kilat. Apakah energi dan darahnya meningkat? Li Fu Chen memandang Sang Guan Yu dengan hati-hati. Yang satu adalah akar dan yang lainnya adalah buahnya. Ki dan darah dapat diubah menjadi kekuatan, tetapi ketika kekuatan tersebut diubah menjadi ki dan darah, efeknya akan sangat berkurang dan darah dalam waktu singkat. Jika tenaga dan darah seseorang habis dan hanya tenaganya yang tersisa, maka yang paling bisa dilakukannya adalah mengubah tenaganya menjadi tenaga dan darah tanpa mengalami kematian, namun akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Rumput kesengsaraan guntur dapat memperkuat asal-usul ki dan darah. Dengan kata lain, ini setara dengan memperkuat batas atas ki, darah, dan kekuatan Sang Guan Yu. Dengan tingkat latihan fisik yang sama, batas atas Sang Guan Yu akan jauh lebih tinggi dari yang lain, itulah sebabnya rumput kesengsaraan guntur sangat populer. Butuh waktu lama untuk menyempurnakan rumput kesengsaraan guntur, dan Li Fu Chen menunggu dengan sabar. Rumput kesengsaraan guntur. Dari kejauhan, seorang wanita parubaya berpakaian bagus memegang payung besar berjalan mendekat. Wanita parubaya ini memiliki bintik hitam besar di wajahnya, dan salah satu matanya juga tersembunyi di dalam bintik hitam tersebut, membuatnya tidak terlihat yin atau yang, dengan temperamen yang gelap dan kacau. Jika ada raja dari Istana Feng Lei di sini, dia pasti akan mengenali bahwa wanita ini adalah gadis payung hitam putih yang terkenal di Istana Feng Lei, dengan kekuatan seorang kaisar semu tertinggi. Gadis payung hitam dan putih itu berjalan perlahan, dan bila angin serta naga petir yang dapat melukai kaisar semu langsung roboh begitu bersendewa dengan payung besar. Meskipun sebagian besar telah disempurnakan, mendapatkannya tidak berbeda dengan mendapatkan rumput kesengsaraan guntur. Saya benar-benar beruntung hari ini. Gadis payung hitam dan putih itu semakin dekat. Lima kutukan guntur. Li Fuchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan air terjun guntur tiba-tiba jatuh. Segel kutukan. Ekspresi terkejut melintas di wajah gadis payung hitam dan putih itu, dan dia memutar payung besar di tangannya, melepaskan air terjun guntur ke segala arah. Kekuatan yang sangat kuat. Gadis payung hitam dan putih adalah raja terkuat yang pernah ditemui Li Fuchen. Lima kutukan gunturnya berada di jurang angin dan guntur dengan mudah disingkirkan oleh pihak lain. Kekuatannya luar biasa. Kutukan yang memilukan. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan akhirnya menekannya di antara alisnya, dan gelombang segel kutukan ilusi menghantam gadis payung hitam dan putih itu. Hei! Mata gadis payung hitam dan putih itu menjadi lebih serius, dan auranya meledak, menghadapi fluktuasi segel kutukan ilusi. Ledakan. Gelombang udara yang tidak ada meletus, Li Fuchen tetap tidak bergerak, dan aura gadis payung hitam dan putih menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Apakah ini segel kutukan yang melukai pikiran? Gadis payung hitam putih itu segera tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh manusia terlalu rumit. Jiwa, roh sejati, kesadaran spiritual, pikiran, kemauan, keadaan pikiran, ki, darah, kekuatan, dan ki sejati semuanya terhubung erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika pikiran terluka, keadaannya akan menurun, dan aspek-aspek lain akan terpengaruh pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Kerusakan pada pikiran seringkali sangat tidak kentara, seperti ketakutan, seperti gejala sisa halusinasi, seperti fisik yang parah, kelelahan, seperti tidak istirahat yang cukup dalam waktu yang lama, semuanya akan merugikan pikiran, yaitu jiwa. Walaupun serangan spiritual dapat merugikan ruh sejati dan secara tidak langsung mempengaruhi pikiran, namun jika pertahanan spiritual lawan terlalu kuat, maka serangan spiritual tersebut tidak akan ada gunanya, serangan yang merusak pikiran sulit dicegah dan hanya dapat mengandalkan energi dewa sendiri menolak. Atau, seperti Li Fu Chen, kuasai segel kutukan pikiran, sehingga Anda tidak terpengaruh. Itu benar-benar kutukan yang melukai dewa. Li Fu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan gadis payung hitam dan putih dengan mengandalkan serangan spiritual. Meskipun kesadaran spiritualnya sama kuatnya dengan seorang kaisar di alam Dharma, gadis payung hitam putih juga merupakan kaisar kuasi teratas. Selain itu, Li Fu Chen secara bertahap memahami bahwa untuk memaksimalkan serangan kesadaran spiritualnya, tingkat kultivasinya harus teruskan, jika tidak, kesadaran spiritualnya harus mampu mengimbangi. Kesadaran sangat kuat dalam mendeteksi, tetapi jika Anda ingin menggunakannya untuk menyerang roh sejati orang lain, itu masih sedikit kurang. Dapat dikatakan bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, serangan spiritual tidak lagi dapat mempengaruhi kaisar semu. Kecuali dia bisa mendapatkan metode rahasia serangan kesadaran spiritual bintang tujuh. Oleh karena itu, Li Fu Chen tidak akan menyianyikan usahanya dengan sia-sia. Baginya, kutukan penghancur dewa adalah pilihan yang baik. Serangan pikiran lebih sulit untuk dilawan daripada serangan spiritual. Namun, tidak mungkin menyerang hanya dengan pikiran Anda sendiri. Sekalipun Anda bisa melakukannya, itu mungkin tidak terlalu kuat, dan itu akan menyakiti orang lain dan diri Anda sendiri. Serangan pikiran, pasti akan memakan pikiran Anda sendiri. Hanya segel kutukan yang bisa melancarkan serangan mental yang kuat. Yang disebut kutukan yang melukai dewa menggunakan pikiran sendiri sebagai panduan untuk memicu nafas bebas antara langit dan bumi untuk menyerang musuh segel. Mungkin karena jiwanya yang kuat, bakat Li Fu Chen dalam mempraktikkan kutukan yang melukai dewa lebih kuat daripada bakatnya dalam mempraktikkan segel kutukan lainnya. Sepertinya aku tidak bisa meremehkanmu. Gadis payung hitam dan putih itu menggosok tangan kanannya yang memegang payung besar, dan payung besar itu berputar dengan cepat, dan tenda payung itu memotong ke arah Li Fu Chen. Li Fu Chen tidak mengelak. Di belakangnya ada Sang Guan Yu. Hal pertama yang harus dipotong adalah maksud pedang armor pedang Tian Lun, dan kemudian elemen pedang pelindung tubuh. Puff! Li Fu Chen membuka mulutnya dan memuntahkan aliran darah, dan penyok muncul pada baju besi tingkat kuasi surga di tubuhnya. Pergi, melanjutkan mantra luka, Li Fu Chen menggunakan lebih banyak pikirannya untuk mengumpulkan aura bebas antara langit dan bumi dan membombardir gadis payung hitam dan putih itu. Gadis payung hitam putih itu mendengus, matanya sedikit meredup. Dia merasa sedikit lelah saat ini, dan itu luar biasa. Anda harus tahu bahwa dengan kondisinya, meskipun dia bertarung selama tiga hari tiga malam, dia tidak akan kelelahan. Senang sekali memiliki segel kutukan yang aneh di sekujur tubuh, tapi sayangnya, aku masih harus mati, sembilan cakar hantu neter. Tangan kanan gadis payung hitam dan putih itu membuka cakarnya, dan sinar cahaya gelap berkumpul di cakarnya, dan lalu dia meraih Li Fu Chen. Dengan genggaman ini, Li Fu Chen merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Teknik cakar lawan sebenarnya juga mengandung serangan spiritual. Namun, serangan ini tidak disengaja, tetapi melekat pada teknik cakar kaisar, di bawah cakar ini, akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Kutukan Suanyang Tianlei, Li Fu Chen tidak peduli, dia diam-diam telah membentuk segel hati sebelumnya, adalah segel kutukan tingkat rendah teratas itu ketika dia berada di kota Luo Lei. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Ledakan, di atas Fenglei Yuan, awan hitam tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, aliran guntur seperti magma meletus. Namun sebelum itu, Li Fu Chen telah terkena Jiu Yu Ghost Klau, dan seteguk darah dingin muncrat. Gadis payung hitam dan putih tidak memperhatikan situasi Li Fu Chen. Semua perhatiannya tertuju pada Suanyang Tianlei. Suanyang Sky Thunder lebih seperti guntur api daripada guntur dan kilat. Gadis payung hitam dan putih itu merasa jika dia sedikit ceroboh, dia pasti akan terluka. Payung besar di tangannya menari, dan bayangan payung besar membubung ke langit, mencoba menghalangi guntur langit Suanyang. Dentur, Suanyang Sky Thunder sekuat mematahkan bambu, menerobos bayang-bayang payung satu demi satu. Kutukan guntur surgawi Suanyang, yang menghabiskan banyak tenaga dan waktu bagi Li Fu Chen, adalah sejenis segel kutukan yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempersiapkannya dan cukup kuat. Ini berisi atribut Suanyang dan tidak sebanding dengan lima kutukan guntur. Pada akhirnya, guntur langit Suanyang, yang jauh lebih lemah, menghantam payung besar gadis payung hitam dan putih itu. Tanah di bawah kakinya tenggelam, dan gadis payung hitam putih itu langsung terlempar ke tanah, lalu tanah itu berubah menjadi lautan magma dan guntur. Wow, bumi dan bebatuan meletus, lautan magma dan guntur menghilang, dan gadis payung hitam putih memegang payung besar dan perlahan bangkit. Bukankah itu masih mungkin? Li Fu Chen menggelengkan kepalanya. Selain wajahnya menjadi sedikit pucat, tidak ada kerusakan sama sekali. Jika Li Fu Chen menebak dengan benar, payung besar di tangannya mungkin bukan benda langit instrumen. Li Fu Chen, serahkan langkah selanjutnya padaku. Petik 2 Saat ini, aura rumput kesengsaraan guntur di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, tetapi Ki Ki Baba yang telah dimurnikan telah memperkuat sumber Ki dan darah di tubuhnya lebih dari 120%, serta Ki, darah, dan kekuatannya, juga telah membuat kemajuan besar, meskipun tidak ada. Telah mencapai negara bagian Daceng, tetapi tidak jauh dari negara bagian Daceng. Dia sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan kaisar kuasi tingkat tinggi. Pada saat ini, momentumnya tidak kalah dengan gadis payung hitam dan putih, dan semangat juangnya tinggi. Kerucut ular hitam, Sangguan Yu mengujinya terlebih dahulu. Gadis payung hitam putih itu melambaikan payungnya dan mengibaskan kerucut ular hitam serta kekuatan ular hitam kecil yang meledak dari kerucut ular hitam tersebut. Tinju kaisar berbentuk lima pembasmian naga buaya. Sangguan Yu mengayunkan tinjunya, dan hantu naga buaya menekan kekosongan dan menyerang gadis payung hitam dan putih dengan keras. Gadis payung hitam putih itu tidak berani gegabuh dan mulai berkelahi dengan Sangguan Yu. Sambil menyingkir, Li Fuchen mengamati pergerakan di sekitarnya dengan indera spiritualnya sambil menyaksikan pertarungan antara Sangguan Yu dan gadis payung hitam putih. Kekuatan Sangguan Yu jelas telah mencapai tingkat kuasi kaisar teratas, dan Li Fuchen menemukan bahwa Sangguan Yu secara bertahap menyempurnakan sisa kekuatan ramuan kesengsaraan guntur dengan bantuan fluktuasi ki dan darah yang disebabkan oleh pertempuran, dan menggunakan pertempuran tersebut untuk menyempurnakan kekuatan ramuan kesengsaraan guntur, meskipun akan ada beberapa kerugian, tetapi itu juga akan membuat ki dan fondasi darah Anda menjadi sangat kokoh. Gadis payung hitam dan putih itu jelas menyadari hal ini dan mengerutkan kening. Seribu langkah pesawat. Gadis payung hitam dan putih itu berbalik dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Sangguan Yu. Pada titik tertentu, payung besar di tangannya telah tertutup, dan itu jelas dipadamkan dengan racun. Tusuk rompi Sangguan Yu Sangguan Yu menggunakan punggung tangannya untuk menggoyangkan ujung gadis payung hitam putih itu, dan kekuatan besar itu hampir membuat gadis payung hitam putih itu terbang keluar. Bertarung jarak dekat dengan Raja Pemurni Tubuh membutuhkan harga tertentu. Gadis payung hitam putih belum pernah bertarung melawan Raja Pemurni Tubuh dengan level yang sama, sehingga dia langsung menderita kerugian besar. Keduanya adalah kaisar kuasi tingkat atas. Untuk sementara, tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Kadang-kadang mereka lebih unggul, tetapi itu tidak cukup untuk berubah menjadi keunggulan absolut. Kutukan yang menyakiti hati dewa Dengan waktu yang cukup, Li Fuchen menggunakan pikirannya sebagai panduan untuk mengaktifkan kutukan yang menyakiti hati dewa. Gadis payung hitam dan putih itu mendengus dan menatap Li Fuchen dengan tatapan muram. Satu lawan satu, dia tidak takut pada Sangguan Yu, tetapi dengan Li Fuchen di sisinya, dia tidak akan pernah menang kecuali dia bisa menghadapi Li Fuchen terlebih dahulu. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun Li Fuchen tidak sekuat itu Sangguan Yu, dia masih lebih sulit untuk dihadapi. Sangat sulit untuk membasmi Li Fuchen dibandingkan dengan Sangguan Yu. Aliran waktu melambat, dan gadis payung hitam dan putih merasakan krisis di hatinya. Dia dengan cepat membuka payung besar dan memblokir cahaya pedang. Cahaya pedang ini dipancarkan oleh Li Fuchen, dan itu adalah meteor dari langit. Rumput kesengsaraan guntur meninggalkanmu sendirian. Gadis payung hitam dan putih tidak ingin bertarung lagi, dia berbalik dan melayang. Li Fuchen, kamu baik-baik saja. Sangguan Yu memandang Li Fuchen. Tidak apa-apa, hanya beberapa luka ringan. Sembilan cakar hantu neter gadis payung hitam dan putih itu sombong dan jahat, tapi Li Fuchen bukanlah seorang vegetarian telah dilenyapkan, hanya menyisakan sisa-sisanya langsung dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan dunia manusia, bahkan tanpa jejak yang tersisa. Itu bagus, ayo kita cari Wu Jin Hua. Sangguan Yu tahu bahwa Li Fuchen punya banyak kartu truf, jadi dia tidak terlalu khawatir. Bunga tak berakar adalah jenis ramuan obat tingkat rendah yang paling langka. Dikatakan tidak berakar, tetapi bukan berarti tidak berakar tanah untuk menyerap unsur hara. Bunga tak berakar biasanya melayang di udara, dan akarnya menyerap kekuatan kehampaan dan tumbuh secara bertahap. Namun tidak mudah untuk melihat bunga yang tidak berakar, karena bunga yang tidak berakar bergerak atas inisiatifnya sendiri, tidak seperti tumbuhan lain yang umumnya diam di tempatnya. Li Fuchen dan Sangguan Yu berkeliaran di luar jurang dalam. Sedikit lebih jauh ke dalam, serangan bila angin, guntur, dan kilat menghabiskan banyak energi dan energi pedang mereka. Selama periode ini, keduanya juga bertemu banyak kaisar semu. Istana Fenglei adalah kumpulan naga dan ular. Jumlah rajanya beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih banyak dibandingkan istana lainnya, sehingga jumlah kaisar kuasi juga sangat besar aktif di kekaisaran huntian berada di Istana Fenglei. Waktu berlalu, dan hari-hari berlalu tanpa disadari. Pada hari ini, kesadaran spiritual Li Fuchen melihat pemandangan yang aneh. Ada Danau Guntur di sana, kata Li Fuchen kepada Sangguan Yu. Danau Lei, Kudengar Danau Lei Xin adalah salah satu dari tiga tempat paling berbahaya di Fenglei Yuan. Ada banyak rumput bencana petir dan rumput guntur angin di sana. Selain itu, rumput jiwa dan pohon pemberi nutrisi jiwa juga tumbuh di tepi danau. Danau Lei Xin, mata Sangguan Yu membelalak. Cerah. Belum lagi rumput kesengsaraan guntur, rumput guntur angin, dan rumput jiwa, keduanya pernah melihatnya sebelumnya, namun mereka belum pernah melihat pohon pemelihara jiwa. Konon kayu pemberi nutrisi dapat menyehatkan jiwa dan mentransformasikan jiwa, namun saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kayu yang memelihara jiwa, Li Fuchen sedikit tergerak. Dia tahu khasiat kayu yang menyehatkan jiwa. Diduga kayu pemelihara jiwa, seperti jimat emas kecil, mampu mengubah jiwa. Tentu saja, saya tidak tahu apakah kayu pemelihara jiwa dapat mengubah jiwa sekalipun, dan tidak dapat dibandingkan dengan jimat emas kecil. Segera, keduanya sampai di sekitar Danau Lei Xin. Danau Lei Xin tidaklah kecil, dan apa yang mereka lihat di hadapan mereka hanyalah puncak gunung es Danau Lei Xin. Sebagian besar Danau Lei Xin diselimuti lapisan kabut tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Meskipun itu hanya puncak gunung es Danau Lei Xin, Li Fuchen melihat secara kasar dan menemukan bahwa ukurannya puluhan mil. Danau Lei Xin, danau ini sesuai dengan namanya. Permukaan danau dipenuhi guntur dan kilat, dan gelombang guntur serta kilat muncul dari waktu ke waktu. Guntur dan kilat ini tidak datang dari langit, melainkan konon datang dari kedalaman Danau Lei Xin, sehingga dinamakan Danau Lei Xin. Kekuatan guntur dan kilat di Danau Lei Xin sangat menakutkan. Bahkan nyawa kaisar kuasi tertinggi pun berada dalam bahaya jika jaraknya 10 meter dari Danau Lei Xin. Jika jaraknya mendekati 3 meter, bahkan kaisar tingkat rendah di Danau Lei Xin akan berada dalam bahaya. Alam Dharma tidak akan mampu menahannya. Jika jaraknya mendekati 1 meter, begitu seorang kaisar tingkat rendah di alam Dharma tersambar petir, dia pasti akan mati, Sang Guan Yu menjelaskan. Bagaimana kalau bersendewa dengan air Danau Lei Xin? Li Fuchen bertanya, Sang Guan Yu berkata dikatakan bahwa di seluruh benua di Tian, hanya kaisar yang dapat bersendewa dengan air Danau Lei Xin, dan itu hanya di tepi danau. Tentu saja, premisnya adalah tidak ada guntur dan gelombang petir. Gelombang guntur dan kilat baru saja terjadi, mendekati gelombang guntur dan kilat. Dalam jarak 10 meter dari Danau Hati, semua kaisar tingkat rendah di alam Dharma pasti akan mati dapat mengakses rahasia Danau Lei Xin. Li Fuchen tidak mengerti. Benua di Tian hanyalah benua tingkat menengah. Bahkan benua tingkat menengah teratas pun tidak akan memiliki tempat berbahaya seperti itu, yang bertentangan dengan akal sehat. Sang Guan Yu berkata jangan sebutkan itu. Buku-buku kuno mencatat bahwa pembentukan Feng Lei Yuan memang berhubungan dengan Dewa Suci. Namun, buku-buku kuno yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda. Salah satu teorinya adalah bahwa ada bintang di kedalaman Lei Xin Danau. Ada juga pepatah tentang hati orang suci setan Dao Guntur. Di kedalaman Danau Lei Xin, seorang suci Dao Guntur tertidur lelap. Guntur dan kilat di Danau Lei Xin dan bahkan guntur dan kilat masuk Feng Lei Yuan semuanya terpengaruh olehnya. Ada pepatah lain, Feng Lei Yuan dibentuk sebagai medan perang antara orang suci Feng Dao dan orang suci jalur Guntur, dan kedua orang suci itu mati di Feng. Lei Yuan Fuchen terkejut. Hati dari Thunder Demon Sane dapat membentuk Thunder Heart Lake. Jadi seberapa kuatkah Thunder Demon Sane ini? Diperkirakan satu pikiran dapat membasmi kaisar. Tanpa sadar, Li Fuchen memikirkan hidden shadow abyss. Laten shadow abyss juga merupakan produk dari Holy Lord War, tetapi Li Fuchen merasa bahwa dua orang suci yang menciptakan laten shadow abyss harus lebih kuat daripada orang suci yang menciptakan Feng Lei Yuan, lagi pula, ada terlalu banyak lapisan di laten shadow abyss, dan setiap lapisan semua memiliki aturannya sendiri. Raja suci secara alami sangat kuat. Umur seorang kaisar di alam Dharma hanya 2.000, tetapi umur seorang raja suci adalah 10.000. Ketika Anda mencapai alam raja suci, Anda tidak hanya dapat melintasi lautan yang tak berujung dan benua, tetapi Anda bahkan dapat meninggalkan dunia ini dan menjelajahi bintang-bintang di luar wilayah tersebut. Mereka dapat mengubah tangan mereka menjadi awan dan hujan, dan mereka dapat langsung mengobrak abrik ruang angkasa, ribuan mil jauhnya dalam satu langkah sudah menjadi orang terkuat di dunia ini. Adapun apakah ada alam yang lebih kuat di atas Holy Lord, aku belum pernah mendengarnya. Kata Sang Guan Yu perlahan dengan sedikit kerinduan. Luas puluhan mil tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ketika Li Fu Chen dan keduanya sampai di sisi Danol Lei Xin, puluhan raja telah berkumpul di sini, termasuk gadis payung hitam dan putih. Saat ini, gadis payung hitam putih juga melihat Li Fu Chen dan Sang Guan Yu. Namun, dia tidak melangkah maju untuk menimbulkan masalah bagi mereka berdua. Pertama, Li Fu Chen dan Sang Guan Yu bergabung, dan dia bukan tandingannya. Kedua, Sang Guan Yu telah menyempurnakan rumput kesengsaraan guntur. Bahkan jika dia bisa mendapatkan esensi darah lawan, efeknya akan jauh lebih rendah daripada rumput kesengsaraan guntur. Ketiga, kabut di Danol Lei Xin sebenarnya menghilang sebagian. Perlu Anda ketahui bahwa kabut di Danol Lei Xin biasanya baru menghilang setelah berpuluh-puluh tahun. Sekarang tujuannya adalah rumput kesengsaraan guntur di tepi danau. Selama dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dan memilih rumput kesengsaraan guntur, semuanya akan sia-sia. Seperti gadis payung hitam dan putih, semua orang menatap tanaman obat yang berharga di tepi danau. Tergantung pada kekuatannya, tujuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang rumput petir angin, ada yang rumput kesusahan guntur, dan ada pula rumput jiwa tingkat tinggi. Sedangkan untuk kayu pemelihara jiwa, biasanya mengapung di danau, dan tidak, tidak berani memikirkannya. Banyak ramuan obat. Li Fu Chen menyipitkan matanya. Ada 5 atau 6 rumput kesengsaraan guntur yang langka di dunia luar, tetapi semuanya tumbuh dalam jarak 10 meter dari danau Lake Sin. Selain itu, ada juga yang berjarak antara 10 hingga 15 meter. Ada banyak rumputan angin dan petir, tetapi hanya ada 3 rumputan jiwa tingkat tinggi, yang tumbuh dalam jarak 3 meter dari tepi danau Lake Sin. Ini adalah tempat di mana hanya kaisar alam dharma yang dapat menginjakan kaki kaisar alam dharma, kamu akan mati jika masuk. Li Fu Chen melihat seorang pria botak dengan kekuatan raja tertinggi mencoba memetik rumput guntur angin dengan tangannya yang kuat. Saat berikutnya, guntur dan kilat yang menakutkan menepi. Pria botak itu langsung dipisahkan dari daging dan darahnya oleh listrik, dan meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Sangguan Yu berkata elektroda petir di danau Lake Sin bersifat spiritual. Dimanapun Anda berada, selama energi sejati Anda berada dalam jangkauan serangan, guntur dan kilat akan mengikuti petunjuk dan membasmi Anda. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menggunakan energi sejati Anda untuk memetik tumbuhan dengan tangan Anda. Anda harus kuat dan memanfaatkan kesempatan untuk memetik tumbuhan. Danau Lake Sin ini sungguh aneh. Melihat Danau Lake Sin, yang sebagian besar terkunci dalam kabut tebal, Li Fu Chen salah paham. Seolah-olah Danau Lake Sin ini hidup. Kerek, retakan, di tepi danau, sesosok tubuh bergerak, dengan guntur dan kilat menari liar di sekitarnya. Sedikit saja, sambaran guntur dan kilat menyambar, dan gadis payung hitam dan putih itu dengan cepat mengangkat payung besar itu, dan terlempar ke belakang dengan ekspresi kengganan. Kekuatan petir dalam jarak 10 meter dari danau dapat melukai kaisar kuasi teratas secara serius, dan sedikit lebih dekat dapat membasmi kaisar kuasi teratas. Jika tidak ada orang lain di sini, gadis payung hitam dan putih tidak takut terluka parah, tetapi ada banyak orang di sini, termasuk banyak kaisar semu. Begitu dia terluka parah, dia tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan tumbuhan, atau bahkan nyawanya. Tanpa sadar, gadis payung hitam putih itu memandang Li Fu Chen dan Sangguan Yu, tepat pada saat Li Fu Chen dengan mudah memetik rumput petir. Meskipun rumput guntur berada dalam jarak 10 hingga 15 meter dari tepi danau dan tidak sesulit untuk dipetik seperti rumput kesengsaraan guntur, ia tidak akan pernah dipetik semudah Li Fu Chen. Bahkan kaisar kuasi teratas akan dipilih oleh 10 hingga 15 meter. Dia disambar petir berkali-kali dan akan terluka, jadi dienggan memetik rumput petir dan menghabiskan seluruh energinya untuk memetik rumput petir tanpa cedera, dia bisa memetik rumput petir lagi. Belum terlambat. Meskipun guntur dan kilat ini memiliki spiritualitas, ia hanya dapat berputar beberapa kali. Jika berputar lebih dari beberapa kali, kekuatannya akan sangat berkurang. Melihat angin dan rumput guntur di tangannya, pikir Li Fu Chen dalam hati. Dengan pengetahuan spiritualnya, memetik rumput petir angin sangatlah mudah. Meskipun kilatan guntur dan kilat sangat cepat di matanya, namun kecepatannya tidak melebihi reaksi tubuhnya, jadi selama dia bisa dengan jelas mengamati lintasan pergerakan guntur dan kilat, dia bisa menghindarinya terlebih dahulu. Saya ingin tahu apakah lima kutukan guntur dapat memicu guntur dan kilat di sini. Li Fu Chen tiba-tiba mendapat ide. Secara logika, kutukan lima guntur hanya dapat memicu guntur di langit, namun bukan berarti tidak dapat memicu guntur dan kilat di tanah. Li Fu Chen tidak langsung mencobanya. Ada terlalu banyak orang di sini dan tidak baik menimbulkan kemarahan publik. Li Fu Chen, Jika kamu menginginkan rumput kesengsaraan guntur, biarkan aku mengambilnya. Dengan pertahananku, aku bisa menahan serangan petir dan aku tidak akan terluka parah. Li Fu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Berdiri saja di samping dan sapu formasi untukku. Dia melihat dengan matanya sendiri proses kegagalan gadis payung hitam dan putih dalam memilih rumput kesengsaraan guntur. Kecepatan guntur dan kilat lebih cepat dari 10 hingga 15 meter. Guntur dan kilat jauh lebih cepat. Jika dia tidak menemukan rumput kesengsaraan guntur, dia tidak akan punya ide apapun. Sekarang setelah dia menemukannya, dia secara alami akan memilih satu. Dia curiga karena rumput kesengsaraan guntur dapat memperkuat asal usul ki dan darah, itu pasti akan meningkatkan batas daya tahan tubuhnya. Bagaimanapun, salah satu fondasi tubuh manusia adalah asal mula ki dan darah. Kesadaran spiritual tersebar secara padat dalam jarak beberapa puluh meter. Sosok Li Fuchen melintas dan dia berlari menuju rumput kesengsaraan guntur terdekat secepat mungkin. Dentur, sepanjang jalan, guntur dan kilat meledak dengan liar, dan guntur serta medan elektromagnetik yang menakjubkan dengan cepat memakan pedang pelindung Li Fuchen. Ini masih belum terkena petir. Setelah terkena petir, elemen pedang pelindung tubuh Li Fuchen akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. 13 meter, 10 meter. Dalam sekejap, Li Fuchen memasuki area 10 meter di tepi danau. Guntur dan kilat di sini sangat keras dan ganas, dan medan elektromagnetik yang menakutkan membuat kulit Li Fuchen kesemutan dan kesemutan. Jika tingkat latihan tubuh Li Fuchen belum mencapai yuanet permukaan laut, saat ini saya khawatir tangan saya lemah dan kaki saya lemah, dan saya tidak dapat melanjutkan. Kemarilah, Li Fuchen mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan pedangnya berubah menjadi tangan besar dan tiba-tiba memisahkan irumput kesengsaraan guntur. Ledakan, kilatan guntur dan kilat melewati tangan besar Jian Yuan, yang langsung roboh, dan kemudian terbang menuju Li Fuchen, dan kemudian lebih banyak guntur dan kilat menepi. Li Fuchen berusaha menghindar. Tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Tubuhnya merespons dengan cepat, tetapi kecepatan gerakannya tidak cukup cepat. Dengan aliran energi, Li Fuchen sekali lagi membangkitkan energi pedangnya, mengubahnya menjadi tangan besar untuk meraih rumput kesengsaraan guntur yang jatuh. Di mata semua orang, Li Fuchen tampak menari di atas tali, dan dalam bahaya hancur berkeping-keping kapan saja, tetapi Li Fuchen selalu mampu menghindari petir di saat kritis. Akhirnya, Li Fuchen menangkap rumput kesengsaraan guntur dan mundur dengan gila-gilaan. Dentur, guntur dan kilat yang mengamuk seperti jaring besar yang tidak beraturan, menutupi Li Fuchen. Hancurkan, dengan lambayan pedang penghancur langit, pedang penghancur bumi penghancur langit dilepaskan. Guntur dan kilat membeku sesaat. Saat berikutnya, guntur dan kilat terus melonjak, dan salah satunya guntur dan kilat menghantam dada Li Fuchen dengan keras. Elemen pedang pelindung tubuh itu seperti tahu, tanpa kekuatan penghentian sama sekali, dan kemudian armor harta karun tingkat kuasi surga juga runtuh. Suara mendesing, Li Fuchen terbang mundur, dadanya hangus hitam dan dia menderita luka dalam yang serius. Ini karena guntur dan kilat telah banyak dilemahkan oleh jurus pedang bumi Jue Tiandemi. Jika tidak, pukulan ini sudah cukup untuk membuat Li Fuchen terluka parah dan sekarat. Di jari, cincin penyembuhan memancarkan lingkaran cahaya hijau, dengan cepat memperbaiki lukanya. Di dalam tubuh, energi, energi pedang, dan bahkan kekuatan kesengsaraan dunia Fana bekerja pada saat yang sama untuk menyelesaikan kekuatan guntur dan kilat. Ini sangat berbahaya. Li Fuchen masih ketakutan setelah menyingkirkan rumput kesengsaraan guntur. Jika dia diminta untuk memilih rumput kesengsaraan guntur lainnya, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Dia mendapat rumput kesengsaraan guntur. Melihat Li Fuchen mendapatkan rumput kesengsaraan guntur tanpa bahaya apapun, mata semua orang berubah ketika mereka melihat Li Fuchen. Semua orang menatapnya dengan mata bersemangat, terutama para kaisar semu, yang ingin segera basmi Li Fuchen dan curi rumput kesengsaraan guntur. Ayo pergi. Li Fuchen melirik semua orang dan bersiap meninggalkan Danau Leishin. Jika kamu ingin pergi, itu tidak mudah. Serahkan rumput kesengsaraan guntur sebelum pergi, atau aku akan membiarkanmu menguburkan tubuhmu di sini. Seorang kaisar kuasi senior menghalangi jalan mereka berdua. Terserah kamu. Sangguan Yu melepaskan niat membasmi, dan roh menakutkan juga dilepaskan. Klik, tanah retak di bawah kakinya, dan kaisar kuasi senior merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa sangguan Yu begitu kuat, dan dia dapat menahan tekanan besar hanya dengan menekannya dengan keberanian. Semuanya? Apakah kalian hanya melihat mereka pergi? Ramuan kesengsaraan guntur sangat kuat. Bahkan jika kalian hanya mengambil sebagian kecil, itu akan sangat bermanfaat bagi asal usul ki, darah dan jiwa. Kaisar kuasi senior ini tahu bahwa dia bukan tandingan sangguan Yu, dan mulai membingungkan orang lain. Mencari kematian, sangguan Yu meninju, itu adalah tinju kaisar berbentuk lima pembasmian naga buaya. Engah! Darah muncrat dengan deras. Kaisar kuasi senior ini bukan tandingan sangguan Yu dan terluka parah dalam sekejap. Basmi mereka dan bagilah rumput kesengsaraan guntur secara merata. Petik 2. Lima kutukan guntur. Li Fuchen membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan keras. Boom-boom-boom. Di langit, awan gelap berkumpul di beberapa titik. Di Danau Leisin, sejumlah besar guntur dan kilat ditarik, dan kemudian di bawah pengoperasian lima kutukan guntur, mereka berubah menjadi guntur langit dan meledak. Retakan, seorang kaisar semu disambar petir, dan daging serta tulangnya segera dipisahkan dan berubah menjadi abu. Tidak, dia bisa mengendalikan guntur dan kilat di sini. Kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka semua panik. Jika itu adalah guntur dan kilat dari dunia luar, mereka tidak akan takut sama sekali, tetapi guntur dan kilat di Feng Lei Yuan terlalu menakutkan, dan guntur dan kilat di Danau Leisin beberapa kali lebih menakutkan langit. Bagaimana mereka bisa berpikir untuk mengganggu Li Fu Chen? Mereka semua ingin orang tua saya memiliki kaki ekstra dan berlarian. Guntur langit melanda tanpa pandang bulu, menewaskan setidaknya selusin raja tertinggi dan kaisar semu dalam sekejap. Bahkan Li Fu Chen dan Sangguan Yu berada dalam jangkauan pemboman guntur langit. Ayo pergi! Li Fu Chen tidak menyangka lima kutukan guntur di luar kendali dan dia dianggap sebagai target. Begitu Li Fu Chen dan Sangguan Yu pergi, awan gelap di langit menghilang secepat datangnya, dan guntur menghilang, hanya menyisakan kekacauan. Gadis payung hitam dan putih yang menjauh dari daerah ini untuk pertama kalinya memiliki ketakutan yang masih ada. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang kaisar kuasi teratas terbasmi tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Yang utama adalah itu tergantung pada keberuntungan, tidak peduli seberapa kuat Anda, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan guntur dan kilat di Danau Lei Xin. Orang ini terlalu merepotkan, lebih baik jangan main-main dengannya. Tanpa sadar, gadis payung hitam putih itu mencantumkan Li Fu Chen sebagai salah satu orang yang tidak boleh diganggu. Orang seperti ini memiliki terlalu banyak trik, dan tidak ada yang tahu trik apa yang akan dilakukan pihak lain pada saat kritis. Jika dia tidak melihat peluang sekarang, dia mungkin telah berubah menjadi tumpukan abu dan mati. Saya tidak menyangka kutukan guntur akan sangat berguna di Feng Lei Yuan. Sang Guan Yu melihat kekuatan segel kutukan untuk pertama kalinya, dan merasakan kekuatan gelombang guntur barusan tidak sampai ke level kaisar. Li Fu Chen menganggup, tetapi guntur dan kilat di Danau Lei Xin tidak lagi dapat saya kendalikan. Itu karena pencapaian Anda dalam lima kutukan guntur belum tinggi. Tentu saja, dibandingkan dengan waktu pelatihan Anda, pencapaian Anda dalam lima kutukan guntur-kutukan guntur telah terjadi. Tidak mungkin lebih tinggi lagi. Sang Guan Yu merasa bahwa bakat dan pemahamannya cukup tinggi, tetapi dibandingkan dengan Li Fu Chen, dia tampaknya sedikit tertinggal. Karena berada di bawah kutukan darah tengkorak, Li Fu Chen tidak berani mengambil rumput kesengsaraan guntur segera. Dia hanya menunggu sampai kutukan darah tengkorak terangkat sebelum menelan rumput kesengsaraan guntur untuk mendorong batas daya tahan tubuhnya. Setelah berkeliaran selama beberapa hari lagi, bahkan bayangan bunga tak berakar pun tidak terlihat. Sang Guan Yu berkata, mengapa kita tidak masuk lebih dalam? Sebelumnya, mereka hanya beroperasi di pinggiran jurang dalam Fenglei Yuan. Tingkat bahaya jurang dalam secara garis besar terbagi menjadi empat wilayah, yaitu wilayah terluar, wilayah tengah, wilayah dalam, dan jantung jurang. Raja teratas di luar masih bisa berpartisipasi. Jika berada di tengah, raja teratas bahkan tidak bisa menahan bila angin, guntur, dan kilat. Mereka pasti akan mati jika masuk. Jika berada di pengepungan dalam, kuasi kaisar juga akan mati jika mereka masuk. Dengan kekuatan mereka berdua, meski sangat sulit menjangkau area tengah, namun mereka tetap bisa bertahan untuk sementara waktu. Oke, Li Fuchen memutuskan untuk meninggalkan Fenglei Yuan dalam seminggu terlepas dari apakah dia mendapatkan bunga tanpa akar atau tidak. Memasuki area tengah jurang dalam, keduanya dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bila angin dan guntur dan kilat telah meningkat secara signifikan. Ketika bila angin atau guntur dan kilat menyambar, energi atau energi kemarahan mereka terkuras beberapa kali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Bila angin di sini jelas lebih kuat daripada guntur dan kilat. Li Fuchen berkata sambil membelah bila angin yang menakutkan dengan pedangnya. Sangguan Yu berkata saya kira itu relatif dekat dengan terowongan angin. Terowongan angin adalah salah satu dari tiga tempat paling berbahaya di Fenglei Yuan, dan sama terkenalnya dengan Danau Leishin. Buku-buku kuno mencatat bahwa Danau Leishin adalah tempat jatuhnya Holy Lord of Thunderdow, dan Fengdong adalah tempat jatuhnya Holy Lord of Winddow. Sangguan Yu benar. Setengah hari kemudian, mereka berdua tiba di dekat terowongan angin. Terowongan angin adalah gua yang sangat dalam, dan di dalam gua yang dalam terdapat pusaran angin kencang yang sangat besar. Pusaran air tersebut mengeluarkan suara gemuruh gunung dan tsunami yang menakutkan untuk dihancurkan. Konon seorang kaisar agung pernah memasuki terowongan angin dengan gegabuh dan tidak pernah keluar lagi. Kesadaran spiritual Li Fuchen menyebar menuju terowongan angin, tetapi dia segera menanggung akibatnya. Angin di terowongan angin juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan terhadap kesadaran spiritual. Begitu kesadaran spiritualnya memasuki terowongan angin, kesadaran spiritualnya terkoyak oleh angin kencang, dan pikirannya terasa perih. Aturan angin buruk apa? Tanda tanya-tanda tanya. Seru Li Fuchen. Aturan angin di terowongan angin adalah aturan angin paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Di depan aturan angin ini, aturan dan kekuatan lain telah mundur. Seseorang pernah menemukan bunga tak berakar di dekat terowongan angin. Ayo kita cari. Oke, kesadaran spiritual Li Fuchen secara sadar menghindari terowongan angin dan memindai di dekat terowongan angin. Meski terowongan anginnya tidak besar, namun ukurannya hanya beberapa ribu mil. Dalam keadaan normal, tidak butuh waktu lama untuk berputar-putar. Namun, angin di sekitar terowongan angin itu begitu kencang hingga keduanya hampir berpindah selangkah demi selangkah, sehingga sulit untuk bergerak cepat. Lebih dari satu hari berlalu, dan keduanya menghabiskan lebih dari setengah energi dan energi pedang mereka, dan akhirnya berjalan lebih dari setengah lingkaran mengelilingi terowongan angin. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan kecil terbang keluar dari terowongan angin tidak jauh dari situ. Li Fuchen menyapu kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa bayangan kecil itu adalah sekuntum bunga. Bunga abu-abu agak transparan dengan batang. Bunga tak berakar. Mata Li Fuchen berbinar. Bunga tak berakar, berwarna abu-abu, agak transparan, demikianlah urayan dalam buku ilustrasi jamu kelas surgawi. Itu memang bunga yang tidak berakar. Kesadaran spiritual sangguan Yu juga menangkap bunga yang tidak berakar, terutama karena bunga yang tidak berakar bergerak lebih lambat setelah terbang keluar dari terowongan angin. Bunga tak berakar hanya bisa dipetik dengan telapak tanganmu, dan energi sebenarnya tidak bisa menyentuh entitasnya. Petik 2. Dimengerti, Li Fuchen secara alami juga mengetahui karakteristik bunga tak berakar. Alasan mengapa bunga jenis ini langka adalah karena mengandung aturan kehampaan, dan dantian juga mengandung aturan kehampaan. Li Fuchen melayang ke udara dan mengulurkan tangan untuk mengambil bunga tak berakar itu. Lepaskan. Pada saat ini, cahaya pedang yang memutar menghantam Li Fuchen. Li Fuchen memiliki intuisi bahwa jika dia terkena cahaya pedang ini, dia pasti akan mati. Kaisar semu teratas. Tidak, itu pasti kaisar perang. Untuk sesaat, banyak pemikiran melintas di benak Li Fuchen. Ini tidak berarti bahwa seorang kaisar perang pasti dapat melawan kaisar alam dharma. Hanya kaisar perang tertinggi yang memiliki kekuatan ini. Mereka yang bisa menjadi kaisar perang tidak hanya berlatih seni bela diri tingkat surga, tetapi juga melatih keterampilan tingkat surga. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk memasuki alam dharma. Rusak. Sangguan Yu meninju Ben Guang. Hanya saja cahaya bilahnya lebih kuat dari yang dibayangkan Sangguan Yu. Meski pecah, cahaya bilah yang pecah itu tetap melesat ke arah Li Fuchen. Li Fuchen berhenti memetik bunga tak berakar, menghunuskan pedang penghancur surga, dan melancarkan gerakan yang akan menghancurkan langit dan bumi. Dentur. Puff puff puff. Jue. Tianmidi dikalahkan. Lusinan lubang darah muncul di tubuh Li Fuchen. Dia terbang mundur dan mengeluarkan panah darah dari mulutnya. Siapa kamu? Sangguan Yu menatap tajam ke arah seorang pemuda berjubah hitam tidak jauh dari situ. Keluar dari sini sebelum aku marah. Pemuda berjubah hitam mengabaikan Li Fuchen dan Sangguan Yu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terserah kamu. Sangguan Yu meledak dengan energi. Setelah menyempurnakan rumput kesengsaraan Guntur, kekuatannya meningkat sepanjang waktu, dan dia yakin bahkan Kaisar Perang Junior pun akan mampu bertarung. Jika keterampilan pemurnian tubuhmu mencapai kesempurnaan, aku mungkin takut padamu, tetapi kamu masih jauh dari itu sekarang. Pemuda berjubah hitam itu mengangkat bilah ular di tangannya, dan cahaya bilah yang memutar itu menembus tangan Sangguan Yu menghadapi. Tinju Kaisar berbentuk lima pembasmian naga buaya. Sangguan Yu mengayunkan pukulan, dan hantu naga buaya menghadap cahaya pedang. Puff! Jelas sekali, kekuatan serangan pemuda berjubah hitam kali ini jauh lebih kuat, dan bayangan naga buaya langsung ditembus. Cahaya pedang yang tersisa membuat tanda darah di bahu Sangguan Yu. Tanda darah itu terus membesar kekuatannya, lukanya baru saja ditekan. Setidaknya kekuatan seorang Kaisar Perang Perantara. Wajah Sangguan Yu menjadi gelap. Kaisar Perang dapat dianggap sebagai Kaisar Cadangan. Satu-satunya perbedaan antara mereka yang dipromosikan ke alam Dharma adalah waktu. Kesenjangan kekuatan antara Kaisar Perang dan Kaisar Perang bahkan lebih besar dibandingkan antara Kaisar Kuasi dan Kaisar Kuasi. Hal ini terutama karena semakin jauh Anda melangkah ke belakang, semakin dekat Anda dengan Kaisar Alam Dharma. Jika Kaisar Perang Junior tidak hanya berlatih seni bela diri tingkat surga, tetapi juga melatih keterampilan tingkat surga, maka Kaisar Perang Perantara telah berlatih keduanya hingga tingkat tertinggi. Adapun Kaisar Perang tingkat tinggi di masa depan, mereka harus memiliki surga keterampilan tingkat, senjata tingkat. Di masa depan, Kaisar Perang teratas yang dapat bersaing dengan Kaisar Alam Dharma terlemah tidak lagi dapat mencapainya dengan mengandalkan kekuatan konvensional, dan harus mengandalkan kekuatan magis tingkat lanjut. Karena Anda telah berlatih seni bela diri tingkat surga dan seni bela diri tingkat surga, dan Kaisar Alam Fasedharma juga telah berlatih seni bela diri tingkat surga dan seni bela diri tingkat surga, dan Ki Kaisar Alam Fasedharma sepuluh kali dan puluhan kali lebih kuat dari Anda. Tentunya selain ilmu bela diri dan senjata, tulang juga sangat penting. Bahkan jika Raja Chi Hong menciptakan teknik tingkat surga, kekuatannya paling banyak hanya dapat mencapai tingkat Kaisar Perang Junior, karena tulang akarnya hanyalah tulang akar api bintang tujuh, yang tidak sebaik bintang tujuh, tulang akar khusus, apalagi akar luar biasa bintang delapan dan tulang akar khusus bintang delapan. Apakah ini kekuatan Kaisar Perang? Melihat bahwa bahkan Sangguan Yu bukanlah musuh pemuda berjubah hitam, Li Fu Chen memahami bahwa lawannya pasti adalah Kaisar Perang, dan bukan sembarang perang biasa. Kaisar, ular di tangannya bilahnya mungkin juga merupakan senjata tingkat surga. Pemuda berjubah hitam memang bukan Kaisar Perang biasa, tetapi Kaisar Perang Menengah, dan di antara Kaisar Perang Menengah, dia sangat kuat. Jika ada orang yang berpengetahuan luas di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa pemuda berjubah hitam adalah Kaisar Perang Naga Hantu Kaisar Perang Kekaisaran Huntian yang terkenal. Kaisar Perang Naga Hantu adalah orang yang sangat berbakat. Dengan tulang bintang delapannya, dia adalah seorang jenderal bintang tiga ketika dia berada di alam pertarungan roh sudah menjadi Kaisar Perang Perantara. Dikatakan bahwa keterampilan tingkat surga yang ia latih disebut keterampilan pernapasan naga hitam, seni bela diri tingkat surga adalah teknik pedang usyu, dan bila ular di tangannya juga merupakan senjata tingkat surga yang disebut pedang ular hantu. Dia unggul dalam segala aspek, kecuali beberapa aspek yang sangat abnormal, yang pada dasarnya tak terkalahkan di bidang Dharma. Aku sudah menyuruhmu keluar, tapi sekarang kamu tidak punya kesempatan untuk keluar. Kaisar Perang Naga Hantu tersenyum kejam, mengayunkan pedang ular hantu, dan menembakkan cahaya pedang lagi ke arah Sang Guan Yu. Itu hanya Kaisar Perang, jika kamu ingin bertarung maka bertarunglah, kutukan Tian Feng. Li Fuchen membentuk segel dengan tangannya. Wu-hu-hu-hu. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya lahir dari udara tipis, dan kemudian menebas ke arah cahaya pedang dan menuju Kaisar Perang Naga Hantu. Klik, Bila cahayanya hancur. Meskipun satu bila angin tidak sebaik cahaya bilahnya, ada terlalu banyak bila angin yang dipicu oleh kutukan Tian Feng. Mengingat banyaknya bila angin, cahaya bilah yang diilhami oleh Kaisar Perang Naga Hantu hanya bertahan sesaat. Melihat bila angin yang datang ke arahnya, Kaisar Perang Naga Hantu tampak jelek. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Li Fuchen. Jika dia tidak menggunakan hanya 30% dari kekuatannya saat pertama kali muncul, Li Fuchen akan menjadi mayat saat ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa Li Fuchen sebenarnya adalah ahli segel kutukan. Master segel terkutuklah yang meminjam kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Sekuat kekuatan langit dan bumi, kekuatan mereka akan lebih besar. Sekitar terowongan angin penuh dengan aturan angin yang menakutkan, dan kekuatan pinjaman anginnya tentu saja menakutkan. Tak terbatas. Menghadapi bila angin yang lebat, Kaisar Perang Naga Hantu mengayunkan pedang ular hantu di tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya maju ke depan. Dentur. Setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Kaisar Perang Naga Hantu akhirnya mematahkan kutukan angin langit. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Perang, Li Fu Chen mengerutkan kening, tubuhnya berkedip, menghindari sejumlah kecil bila angin yang tidak terkendali. Seperti Danau Lei Xin, terowongan angin dapat meningkatkan kekuatan segel kutukannya secara signifikan, tetapi karena masalah pencapaian, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kutukan Tian Feng. Untungnya, dia adalah ahli segel kutukan, dan sebagian besar bila angin masih ada menyerang naga hantu. Kaisar Perang, hanya sebagian kecil bila angin yang menebas ke arahnya. Pada saat ini, Li Fu Chen sangat berterima kasih kepada Kaisar Bela diri kutukan. Jika dia tidak mengajarinya segel kutukan, dia tidak akan berdaya ketika bertemu dengan seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Segel kutukanmu sangat kuat, tapi sayangnya, kamu masih akan mati, Hun Lan. Riak yang tidak terlihat dengan mata terbuka muncul di depan alis Kaisar Perang Naga Hantu, dan saat berikutnya, gelombang pasang spiritual kesadaran meledak ke arah Li Fu Chen. Dengan senyuman di bibirnya, Kaisar Perang Naga Hantu menatap Li Fu Chen seolah sedang melihat orang mati. Dengan tulang akar bintang delapan, kesadaran spiritualnya sudah sangat kuat. Selain itu, ia menggunakan teknik rahasia serangan kesadaran spiritual bintang tujuh teknik rahasia Hun Lan, yang cukup untuk melukai jiwa sejati Li Fu Chen dengan satu pukulan. Li Fu Chen tidak pernah menyangka bahwa roh sejati dapat terluka, jadi dia biasanya tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan metode pertahanan rahasia kesadaran spiritual. Ketika gelombang pasang kesadaran spiritual mengalir ke dalam pikirannya dan menyapu roh yang sebenarnya, Li Fu Chen hanya merasakan bahwa roh yang sebenarnya itu sedikit gatal. Serangan spiritual, senyuman aneh muncul di wajah Li Fu Chen. Dia selalu menjadi satu-satunya yang mengancam jiwa sejati orang lain, namun dia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dia akan diserang oleh orang lain dengan kesadaran spiritualnya. Bagaimana mungkin, itu tidak valid. Kaisar perang naga hantu menyipitkan matanya, wajahnya sedingin es. Itu cukup bijaksana. Kaisar perang naga hantu dengan cepat merasa lega. Menurutnya, Li Fu Chen pasti sudah menggunakan metode pertahanan spiritual rahasia terlebih dahulu, jika tidak, tidak mungkin memblokir metode rahasia Hun Lan. Lihat berapa kali kamu bisa memblokirnya. Kaisar perang naga hantu mengirimkan Hun Lan satu demi satu. Ekspresi Li Fu Chen tetap seperti biasa, dan serangan spiritual lawan seperti menggelitik semangat aslinya. Setelah mengirimkan Hun Lan lima kali berturut-turut, Kaisar perang naga hantu akhirnya berhenti. Tampaknya metode rahasia kesadaran spiritual yang Anda praktikkan juga berada pada tingkat bintang tujuh. Kaisar perang naga hantu menerima begitu saja bahwa metode rahasia pertahanan kesadaran spiritual Li Fu Chen berada pada tingkat bintang tujuh. Selama kesenjangan antara kesadaran spiritual kedua belah pihak tidak terlalu besar, tidak mengherankan jika dia tidak dapat melukai semangat sejati pihak lain. Li Fu Chen tidak menjelaskan karena tidak perlu dijelaskan. Aku, Kaisar perang naga hantu, akan memberimu bantuan, kalian berdua, pergilah. Kaisar perang naga hantu tidak ingin bertarung lagi. Li Fu Chen dengan sinis berkata sepertinya kamu belum mengalahkanku, kamu harus keluar. Haha, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Kaisar perang naga hantu tertawa dengan marah, dengan ekspresi yang menakutkan wajahnya. Dia tidak pernah ingin membasmi seseorang secepat ini, dan Li Fu Chen adalah orang pertama. Kutukan angin surgawi. Li Fu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Meskipun pihak lain memang sangat kuat, ini adalah terowongan angin, bukan wilayah pihak lain. Wuhu, bila angin yang tak terhitung jumlahnya lahir dari udara tipis dan menebas Kaisar perang naga hantu. Dentur, keduanya bertarung dengan liar, engah. Ada terlalu banyak bila angin, dan Kaisar perang naga hantu membuat sedikit kesalahan, dan bekas darah langsung terpotong di pahanya. Orang pembawa sial, Kaisar perang naga hantu mencoba yang terbaik untuk mendekati Li Fu Chen, selama dia dekat dengan Li Fu Chen, dia bisa membasminya dengan satu gerakan. Sayangnya, semua ini sia-sia. Li Fu Chen berjuang dan mundur, selalu menjaga jarak tertentu. Ada semakin banyak bekas darah di tubuhnya, dan tiga dewa mayat dengan kemarahan Kaisar perang naga hantu melonjak tajam, ingin memotong Li Fu Chen menjadi beberapa bagian dengan seribu pisau. Alangkah baiknya jika ini adalah Danau Lake Sin. Di mata Li Fu Chen, meskipun kekuatan bila angin tidak kalah kuatnya dengan guntur dan kilat, keduanya memiliki karakteristik dan efek yang sangat berbeda. Bila angin berfokus pada kekuatan pemotongan, yang relatif terkonsentrasi dan mudah untuk dilawan. Guntur dan kilat dapat mengabaikan pertahanan sampai batas tertentu. Dalam menghadapi medan elektromagnetik petir yang kuat, pada dasarnya tidak ada benda non-konduktif. Jika bila angin digantikan oleh guntur dan kilat, bahkan jika Kaisar perang naga hantu dapat memblokirnya, dia akan tetap menderita kerugian besar. Meskipun dalam pandangan Li Fu Chen, ancaman bila angin tidak sebesar ancaman guntur dan kilat, bagaimanapun juga, kekuatannya tidak buruk sama sekali, dan kekuatannya lebih terkonsentrasi Kaisar perang naga hanya merasa lengannya mati rasa, dan dia merasa sedikit tidak tertopang. Aku, Kaisar perang naga hantu, bersumpah akan membasmimu saat kita bertemu lagi nanti. Kaisar perang naga hantu menatap Li Fu Chen dengan dingin dan segera pergi. Akhirnya ayo pergi. Sangguan Yu, yang telah menunggu dengan tegas, menghela nafas lega. Menghadapi Kaisar perang naga hantu, dia masih berada di bawah banyak tekanan. Setelah mengalahkan Kaisar perang naga hantu, Li Fu Chen dengan mudah memetik bunga tak berakar itu. Melihat bunga ilusi tak berakar di tangannya, Li Fu Chen diam-diam berpikir saya harap efek bunga tak berakar ini sekuat deskripsinya. 610 Polo